Sayap-sayap yang terkembang jilid 55. Wajah ibunya berkerut. Jarang sekali riris mengambil waktu khusus untuk berbicara dengan kakaknya. Karena itu, maka nyirangga yang masih terpengaruh oleh sikap kirangga, menjadi cemas, bahwa jangkung telah berbicara dengan riris tentang persoalan yang menyangkut anak perempuannya itu. Karena itu, maka hampir di luar sadarnya, ibunya bertanya apa saja yang kau bicarakan dengan kakakmu? Tanda petik. Riris termenung sejenak, lah ragu-ragu untuk mengatakan apa yang telah dibicarakannya dengan jangkung. Jika ia berkata berterus terang tentang apa yang telah dibicarakannya dengan kakaknya, mungkin ibunya akan menyampaikannya kepada ayahnya. Karena itu, maka riris pun kemudian memutuskan untuk tidak mengatakannya kepada ibunya. Dengan demikian maka riris pun menjawab kami hanya berbicara tentang perjalanan kakak ke Tanah Perdikan, ibu. Kakak menceritakan apa yang terjadi di Tanah Perdikan ketika terjadi perang yang terhitung besar. Tanda petik. Oh ibunya hanya mengangguk-angguk saja. Riris pun tidak berbicara lebih banyak dengan ibunya. Namun dengan demikian, maka rasa-rasanya riris telah menyimpan beban di dalam hatinya. Sementara itu di Tanah Perdikan Sembojan, tiga orang berkuda yang ingin membebaskan Kelurah Mertap Raja masih berkeliaran untuk mendapatkan kesempatan. Begitu pentingnya Kelurah Mertap Raja bagi mereka, sehingga mereka telah berusaha dengan segala care untuk membebaskannya. Bahkan salah seorang di antara ketiga orang itu sempat bertanya kepada orang tertua di antara mereka. Kenapa kita harus berjuang mati-matian untuk membebaskan Kelurah Mertap Raja? Kenapa kita tidak membiarkan saka Kelurah itu berada di tangan orang-orang payang? Tanda petik. Orang tertua itu tidak menjawab pertanyaan itu. Hanya keningnya saja yang berkerut. Bahkan katanya kita tidak perlu mengetahuinya, kenapa kita harus bekerja mati-matian untuk membebaskan Kelurah. Tanda petik. Orang itu memang tidak menaksa. Tetapi ia hanya bergumam seandainya saja kita mengetahuinya, maka kita tentu akan menentukan, apakah jika perlu kita akan mengorbankan diri kita. Tanpa mengetahui persoalannya sampai mendasar, maka kadang-kadang kita masih bertanya, apakah kita akan bertaruh nyawa atau sekedar melakukan tugas. Berhasil atau tidak berhasil, rasa-rasanya itu tidak penting. Tanda petik. Kau tahu bahwa aku berniat ingin benar-benar membebaskannya dari tangan orang-orang pajang? Bertanya yang tertua. Ya jawab kawannya. Nah terserah kepadamu, apakah kau akan berbuat sebaik-baiknya atau sekedar ikut-ikutan. Tetapi ingat, bahwa aku akan bersungguh-sungguh. Tanda petik. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Pernyataan orang tertua itu adalah ancaman bagi kawan-kawannya, meskipun tidak berterus terang. Tetapi kawan-kawannya tidak bertanya lagi. Mereka memang tidak mempunyai pilihan. Mereka harus berbuat sebagaimana dilakukan oleh orang tertua di antara mereka, meskipun orang tertua itu pun pernah hampir berputus asa. Dan mengurungkan niatnya. Namun kemudian niat itu justru bagaikan membara kembali di dalam dadanya. Dalam pada itu, ketiga orang berkuda itu selalu berada dalam pengawasan beberapa orang pemimpin di Tanah Perdikan Sembojan. Namun mereka tetap mengira bahwa rencana mereka untuk mengambil orang terpenting di Tanah Perdikan itu masih belum diketahui. Jika ada satu dua orang Tanah Perdikan yang mengetahui kehadiran mereka adalah karena mereka sedang mencari adiknya yang hilang yang menurut keterangannya berada di Tanah Perdikan Sembojan. Namun dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung berpendapat bahwa sebaiknya mereka berusaha agar rencana ketiga orang itu dapat dilakukan lebih cepat. Justru pada saat-saat orang-orang Tanah Perdikan masih cukup berhati-hati terhadapnya. Jika mereka menunggu semakin lama, maka kesiagaan pun akan dapat menjadi semakin menyusut. Karena itu, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung, yang sependapat dengan Gandar, berusaha menjebak ketiga orang itu di bulak panjangjang sepi. Kita harus berbicara dengan risang berkata Gandar. Ya, kita akan menemuinya. Tanda petik. Ketika ketiganya itu kemudian menghadap dan bertemu dengan risang untuk menyampaikan rencananya, maka ternyata risang pun sependapat, lah memang tidak dapat menunggu sampai ia sendiri menjadi lengah dan terjebak oleh ketiga orang itu, karena mereka tentu juga orang-orang yang memiliki kemampuan, bukan saja dalam olahkan nuragan, tetapi juga kemampuan penalaran. Ketiga orang terdekat dengan risang itu yakin, bahwa ketiga orang itu seorang-seorang atau bersama-sama tentu selalu mengamati risang pada banyak kesempatan. Orang-orang yang belum pernah melihat dan bertemu dengan ketiganya, sulit untuk mengenalinya jika mereka tidak sedang berkuda bertiga. Namun Sambi Wulung, Jati Wulung dan Gandar memperhitungkan bahwa mereka akan lebih banyak memisahkan diri daripada berkuda bertiga. Risang pun akhirnya menyampaikan rencananya itu kepada ibunya untuk mendapat persetujuan, karena persoalannya akan menyangkut keselamatannya. Berhati-hatilah risang berkata ibunya kita belum mengetahui kemampuan orang itu sebenarnya. Jika pamanmu Sambi Wulung dan Jati Wulung pernah melihat salah seorang di antara mereka berkelahi melawan empat orang anak-anak muda, itu tentu belum merupakan puncak dari kemampuannya. Tanda petik. Ya ibu jawab risang mudah-mudahan kami berhasil menangkapnya sebelum ia menangkap aku. Tanda petik. Siapkan isyarat. Jika perlu salah seorang di antara kalian harus mengirimkan isyarat. Tanda petik. Ya, ibu jawab risang. Mungkin kalian tidak akan berhasil dalam satu dua hari ini. Namun selama itu, jika orang-orang itu mengawasimu, maka ia akan dapat mempelajari apa yang sedang kalian lakukan. Berkata ibunya yang agaknya menganggap rencana risang itu cukup berbahaya. Tetapi ibunya tidak mempunyai care lain yang lebih baik dari care yang direncanakan oleh Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung itu. Demikianlah, maka risang yang hanya disertai Gandar telah pergi ke bulak di sebelah padukuhan induk. Di bulak itu terdapat sawah kepala tanah perdikan Sembojan yang cukup luas. Risang memang sering mempergunakan waktu luangnya untuk melihat-lihat sawahnya yang subur itu. Bahkan kadang-kadang berada di sebuah gubuk yang ada di tengah-tengah sawah yang terbentang luas itu. Hari itu, risang dan Gandar juga melihat-lihat sawahnya. Batang-batang padi tumbuh subur menghijau. Gemericik air yang mengalir di parit mengiringi suara desah angin yang menggetarkan daun-daun batang padi yang terhambur dari desa sampai ke desa. Dua-tiga orang petani sedang sibuk menyiangi rumputan yang tumbuh di sela-sela batang padi itu. Jalan di tengah bulak itu memang tidak terlalu sepi. Di pagi hari banyak orang yang lewat untuk pergi atau pulang dari pasar di padukuhan induk. Ketika seorang laki-laki separoh bayi lewat jalan itu di antara beberapa orang yang pulang dari pasar, maka Gandar dapat mengenalinya bahwa orang itu adalah salah seorang di antara ketiga orang berkuda yang menurut keterangannya sedang mencari adiknya di tanah perdikan. Dengan serta-merta, maka Gandar pun menyapanya. Kisanak dasis Gandar bukankah kau salah? Seorang yang aku temui di perbatasan itu? Tanda petik. Orang itu terkejut. Tetapi ia pun segera mengenali Gandar. Karena itu, maka ia pun menjawab dia. Kita pernah bertemu di perbatasan. Tanda petik. Apakah adikmu yang kau cari itu sudah kau ketemukan? Bertanya Gandar. Belum kisanak jawab orang itu. Apakah kau berhasil menyusul orang yang kami usir dari tanah perdikan itu? Tanda petik. Ya jawab orang itu. Tetapi ia bukan orang yang engel aku cari. Tanda petik. Kau berbicara dengan orang itu? Bertanya Gandar pula. Tidak. Ketika kami melihat bahwa orang itu bukan adik kami, maka kami tidak merasa perlu untuk menegurnya. Kami menjaga agar tidak terjadi salah paham dan perselisihan. Karena kami selalu menghindarinya. Tanda petik. Jadi, kalian masih tetap berada di tanah perdikan ini untuk mencari adik kalian? Bertanya Gandar. Ya. Jawab orang itu. Namun tiba-tiba Gandar berkatanah, jika kau belum mengenal, inilah kepala tanah perdikan Sembojan. Tanda petik. Orang itu mengangguk hormat maaf kisanak. Aku tidak tahu bahwa aku berhadapan dengan kepala tanah perdikan. Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya pula jadi kepala tanah perdikan Sembojan ini masih begitu muda? Tanda petik. Risang pun mengangguk hormat. Ketika Gandar mengatakan tentang pertemuannya dengan orang itu di perbatasan, maka Risang pun segera mengetahui bahwa orang itu adalah salah seorang dari tiga orang berkuda yang dikatakan oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung. Dengan ramah Risang pun berkata senang sekali bertemu dengan kisanak. Aku juga pernah mendengar Paman Gandar bercerita tentang kisanak yang sedang mencari adik kisanak di tanah perdikan ini. Jika saja kami mengetahui ciri-ciri adik kisanak, maka kami tentu akan dapat membantunya. Tanda petik. Terima kasih atas kebaikan, kisanak. Tetapi biarlah kami tidak menyibukkan para petugas di tanah perdikan ini dan apalagi kisanak jawab orang itu. Namun kemudian, katanya tetapi bagaimana aku harus menyebut kepala taiah perdikan yang masih sangat muda ini? Tanda petik. Panggil saja namaku, Risang. Jawab Risang tetapi siapakah nama kisanak? Tanda petik. Risang. Angger Risang desis orang itu. Lalu katanya pula namaku Wira Gending. Tanda petik. Sebenarnya aku ingin mempersilahkan Paman Wira Gending untuk singgah di rumahku. Apa salahnya jika kami membantu mencari adik Paman Wira Gending itu? Tanda petik. Sudahlah Angger, jangan risaukan kami. Kami tentu akan segera menemukannya. Jawab Wira Gending. Tetapi jika Paman memerlukan bantuan kami, jangan segan. Yang justru kami cemaskan adalah, jika terjadi salah paham antara adik Paman Wira Gending dengan orang-orang tanah perdikan. Apalagi anak-anak mudanya yang jiwanya masih bergejolak. Berkata Risang. Tidak Angger. Angger juga masih muda. Tetapi nampaknya jiwa Angger sudah mengendap. Melihat Angger, rasa-rasanya aku melihat anak-anak muda di seluruh tanah perdikan ini. Jawab Wira Gending. Risang tertawa pendek. Katanya apa yang aku lakukan kadang-kadang tidak ubahnya dengan kelakuan anak-anak muda yang lain. Hanya karena kedudukanku maka aku harus menahan diri. Tanda petik. Namun orang itu kemudian mengangguk hormat sambil berkata sudah lah Angger. Aku minta diri. Rupa-rupanya Angger sedang melihat-lihat keadaan di tanah perdikan Angger. Tanda petik. Tidak, Paman. Aku senang menunggui beberapa orang yang sedang menyiangi tanaman di sawah. Jika tidak ditunggui, kadang-kadang mereka tidak melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Jawab Risang. Ya orang itu mengangguk orang-orang. Upahan itu memang tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Mereka mau menerima upahnya, tetapi mereka sering berusaha menghindari pekerjaannya. Tanda petik. Demikianlah, maka orang yang menyebut dirinya Wira Gending itu meninggalkan Risang yang sedang melihat-lihat sawahnya bersama Gandar. Namun demikian orang itu berjalan menjauh. Gandar pun berdesis orang itu agaknya memang berbahaya. Tanda petik. Ya. Agaknya penalarannya sangat tajam. Sahut Risang. Gandar mengangguk-angguk. Ketika ia berpaling ke arah orang itu, maka orang itu sudah menjadi semakin jauh. Sementara itu matahari pun menjadi semakin tinggi di langit. Jalan menjadi semakin sepi. Orang-orang yang pergi ke pasar sudah banyak yang pulang, sehingga pasar pun menjadi semakin sepi pula. Namun Risang dan Gandar masih menunggui sawah yang sedang disiangi itu. Sedangkan di tengah-tengah sawah orang-orang yang menyiangi tanaman masih sibuk membungkut-bungkuk dengan kaki yang membenam di dalam lumpur. Di atas kepala mereka terdapat caping yang terbuat dari bambu yang melindungi kepala mereka dari sengatan terik matahari. Gandar mengerutkan dahinya ketika dari kejauhan terdengar derap kaki kuda. Debu yang putih mengepul membubung tinggi lalu tersebar di tiup angin. Berhati-hatilah desis Gandar. Risang juga mendengar derap kaki kuda. Bahkan kemudian mereka pun melihat tiga orang penunggang kuda berpacu menuju ke arah mereka. Tiga orang berkuda itu berkata Gandar. Baik Gandar maupun Risang, nampaknya tidak menghiraukan mereka sama sekali. Keduanya justru telah menyusur pematang mendekati orang-orang yang sedang menyiangi tanaman di sawah itu. Sekali-sekali Risang membungkuk memperhatikan rumput-rumput liar yang tumbuh di antara batang-batang padi. Beberapa saat kemudian, maka ketiga orang berkuda itu telah berhenti di jalan bulak itu tidak terlalu jauh dari Risang dan Gandar yang berdiri di pematang. Seorang di antara mereka adalah Wira Gending. Risang yang kemudian berpaling telah menyapa kau. Paman Wira Gending. Baru saja Paman lewat, sekarang Paman sudah melintas kembali ke arah yang berlawanan. Bahkan berkuda. Tanda petik. Wira Gending itu memandang Risang sejenak. Namun kemudian ia pun telah menundukkan kepalanya. Seorang lain yang juga sudah separoh baya, bahkan sedikit lebih tua dari Wira Gending itulah yang menyahut Wira Gending telah memberitahukan kepadaku bahwa Angger Risang, kepala tanah perdikan Sembojan, berada di sawah menunggui orang-orang yang sedang menyiangi tanaman padinya. Tanda petik. Orisang yang berdiri di pematang itu mengangguk-angguk. Katanya ya. Aku memang sedang menunggui orang-orangku yang sedang menyiangi tanaman. Setiap kali aku memang harus melihat apakah yang mereka kerjakan cukup baik dan bersih. Tidak mematahkan batang-batang padi, tetapi dapat mencabut rumputan sampai tuntas. Tanda petik. Ternyata Angger adalah seorang kepala tanah perdikan yang sangat cermat. Angger yang sibuk masih juga sempat menunggui sendiri orang-orangnya yang sedang menyiangi tanaman. Tanda petik. Aku memang sering melakukannya. Disela-sela kesibukanku, maka aku justru memerlukan melakukan pekerjaan ini, sehingga aku tidak menjadi jenuh oleh tugas-tugasku yang kadang-kadang merampas segenap tenaga dan perhatianku. Tanda petik. Angger tentu seorang kepala tanah perdikan yang rajin berkata orang itu. Namun kemudian katanya Angger Risang. Barangkali Angger sudah tahu kenapa kami berada di tanah perdikan ini. Tanda petik. Ya jawab Risang bukankah kalian mencari adik kalian? Apakah kalian sudah menemukannya? Tanda petik. Belum Angger jawab orang itu tetapi kami sangat kagum atas kera Angger memerintah. Juga kesediaan Angger membantu kami. Tanda petik. Bukankah itu termasuk dalam lingkup tugasku? Sahut Risang dengan nada tinggi. Angger. Begitu besar jiwa kepemimpinan Angger, sehingga kami menjadi sangat kagum karenanya. Bahkan kami berniat untuk menjamu Angger di pondok kami apabila Angger bersedia. Kami dapat berbincang-bincang tentang kemurahan hati Angger serta kepentingan kami bertiga. Berkata orang itu. Risang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya terima kasih kisana. Kalian sangat baik. Tanda petik. Bukan karena kami sangat baik. Tetapi justru karena kami mengagumi kera Angger memerintah di tanah perdikan ini. Selama kami berada di tanah perdikan ini, maka kami telah mendengar banyak tentang Angger dan para pemimpin serta bebahu tanah perdikan ini. Karena itu, maka wajar sekali jika tanah perdikan ini cepat tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi tanah perdikan yang besar. Berkata orang itu. Namun kemudian Risang bertanya tetapi apakah aku dapat mengetahui nama kisanak? Tanda petik. Tentu jawab orang itu orang memanggilku kisabawa. Tanda petik. Kisabawa berkata Risang mengangguk-angguk. Sementara kisabawa itu berkata lebih lanjut kawanku yang seorang ini adalah kertawirit. Ia seorang yang memiliki kepandayan melihat dan membaca isyarat bagi masa depan seseorang. Jika Angger Risang bersedia datang ke pondok kami, maka kertawirit akan mencoba melihat keberuntungan Angger di masa depan. Masa depan yang dekat dan masa depan yang jauh. Jika Angger belum memiliki sisihan, maka kertawirit akan dapat memberikan petunjuk dan barangkali sedikit syarat agar keinginan Angger terpenuhi. Atau barangkali Angger ingin tahu serba sedikit tentang masa depan Tanah Perdikan ini. Apalagi persoalan Mataram dan Madiun yang menjadi semakin hangat sekarang ini. Tanda petik. Risang mengerutkan dahinya. Satu tawaran yang menarik. Namun Risang bukan seorang anak muda yang dikuasai sepenuhnya oleh perasaannya. Apalagi setelah ia memegang jabatan kepala Tanah Perdikan. Karena itu, betapapun menariknya tawaran kisah bawah itu, namun Risang tidak dapat melepaskan diri dari sikap berhati-hati. Apalagi ia sudah mengetahui, untuk apa ketiga orang itu berada di Tanah Perdikan. Karena itu, maka Risang itu pun kemudian menjawab kisah bawah, Sebenarnya aku tertarik sekali untuk melihat serba sedikit tentang masa depanku dan masa depan Tanah Perdikan. Apalagi tentang jodoh, karena aku memang belum berkeluarga. Tetapi sayang, bahwa aku sekarang sedang menunggui orang-orang yang menyaingi rumput di sawah itu. Jika aku tinggalkan mereka, maka kerja mereka tentu akan menjadi lamban atau bahkan dengan semenamen merusakkan tanaman padiku. Tanda petik. Tetapi bukankah Angger Risang tidak perlu menunggui para pekerja itu langsung? Bukankah Angger dapat menunjuk seseorang yang dapat dipercaya? Misalnya kisah anak ini. Katanya sambil menunjuk gandar. Risang tersenyum. Katanya orang-orangku adalah orang-orang yang keras kepala. Jika bukan aku sendiri yang menunggui mereka, maka mereka tidak akan bekerja dengan baik. Seandainya paman gandar yang aku tinggalkan di sini, maka akan sama saja artinya dengan tanpa ditunggur sama sekali. Tanda petik. Kenapa? Bertanya kisah bawah. Mereka sama sekali tidak merasa segan kepada paman gandar, atau kepada yang lain-lain. Jawab Risang. Kisah bawah menarik nafas dalam-dalam. Katanya tetap ingger, kami ingin sekali menjamu Angger sesuai dengan kemampuan kami karena kekaguman kami. Tanda petik. Terima kasih paman jawab Risang mungkin lain kali, jika aku tidak sedang sibuk seperti kali ini. Tanda petik. Wajah kisah bawah mulai berkerut. Tetapi ia masih menahan diri. Katanya kami hanya memerlukan waktu Angger sebentar saja. Asal saja Angger sudi memenuhi permohonan kami ini. Tanda petik. Tetapi Risang menjawab maaf kisah bawah. Aku benar-benar menyesal, bahwa aku tidak dapat memenuhi keinginan kisah bawah dan kedua orang paman yang lain. Tetapi aku berjanji bahwa lain kali aku akan datang. Tanda petik. Suara kisah bawah mulai meninggingger. Jangan menolak keinginan orang-orang tua seperti kami ini. Apa? Lagi setelah kami banyak mendengar tentang Angger yang disebut-sebut sebagai seorang yang rendah hati. Tanda petik. Sama sekali tidak kisah bawah. Aku bukan seorang yang pantas mendapat pujian. Juga bukan seorang yang rendah hati. Jawab Risang dan sekarang aku terpaksa mohon maaf karena aku telah mengecewakan kisah bawah. Tanda petik. Kisah bawah mulai kehilangan kesabaran. Ia memang melihat satu kesempatan yang terbaik untuk mengambil Risang saat itu. Kedua orang kawannya, Wira Gending dan Kerta Wirit akan dapat menahan Gandar, bahkan seandainya Gandar itu adalah seorang pengawal yang berilmu tinggi. Sedangkan ia sendiri akan dapat menangkap Risang dan membawanya dengan kudanya. Karena itu, maka kisah bawah itu berkata Angger. Kami sudah tidak sabar lagi menunggu Angger untuk datang ke pondok kami. Tanda petik. Jangan menunggu aku sekarang. Sudah aku katakan bahwa aku tidak dapat melakukannya justru karena kesibukanku. Kisah bawah dapat melihat sendiri, orang-orangku sedang sibuk di sawah. Sahut Risang. Tetapi suara kisah bawah mulai berubah. Ia tidak mau kehilangan kesempatan yang dianggapnya baik sekali itu. Karena itu, maka katanya Angger. Demikian besar keinginan kami untuk mempersilahkan Angger singgah, sehingga kami tidak akan dapat bersabar menunggu kesempatan yang lain. Tanda petik. Risang mengerutkan dahinya. Katanya sambil tertawa pendek kau aneh kisah bawah. Begitu besar perhatianmu kepadaku, sehingga kau tidak dapat bersabar menunggu sampai kesempatan lain. Padahal kau tidak mempunyai kepentingan yang mendesak selain sekedar memberikan satu penghormatan kepadaku. Aku memang harus berterima kasih sekali. Tetapi aku pun terpaksa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tanda petik. Kisah bawah dan kedua orang kawannya telah mengikat kuda-kuda mereka pada sebatang pohon randu yang tumbuh di pinggir jalan. Dengan bersungguh-sungguh kisah bawah berkata maaf Angger. Aku tidak dapat menunggu sampai nanti sekalipun. Aku minta Angger sekarang juga ikut bersama kami. Kami sudah menyiapkan hidangan yang bagi kami sangat berlebihan sekedar untuk menjamu Angger. Jika Angger tidak mau singgah, maka apa yang telah aku persiapkan itu akan sia-sia. Tanda petik. Risang menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa ketiga orang itu sudah tidak sabar lagi. Karena itu, maka ia harus menjadi semakin berhati-hati. Bahkan gandar pun telah bergeser mendekati Risang yang telah berdiri di tanggul di pinggir jalan. Kisah bawah berkata Risang aku minta, kau jangan memaksa seperti itu. Bukankah aneh, bahwa kisah bawah memaksa aku untuk pergi singgah ke pondok kisah bawah? Bagai ku itu justru bukan satu kehormatan. Kecuali jika aku sudah berjanji untuk datang, sementara kisah bawah sudah terlanjur menyiapkan suguhan, maka jika janjiku itu aku batalkan, maka akulah yang bersalah. Tanda petik, Angger Risang berkata kisah bawah sebaiknya aku memang tidak membuat banyak alasan. Aku mohon dengan sangat Angger Risang bersedia mengikuti kami bertiga datang ke pondok kami. Itu saja. Tanda petik, Risang termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia bertanya apa sebenarnya yang kalian kehendaki? Tanda petik, apapun yang kami rencanakan, itu bukan persoalan Angger Risang. Tetapi aku memang mempunyai satu rencana yang tidak dapat ditunda. Karena itu, marilah. Aku mohon Angger bersedia membantuku untuk satu-dua hari. Tanda petik, untuk satu-dua hari? Bertanya Risang. Ya, jawab kisah bawah mudah-mudahan persoalannya selesai dalam satu-dua hari. Tanda petik, jika tidak? Bertanya Risang. Aku mohon Angger juga bersabar. Aku memang berniat mohon Angger membantu kami sampai persoalan kami selesai. Jawab kisah bawah. Risang menjeleng sambil berkata kisah bawah. Aku menjadi semakin tidak mengerti maksud kisah bawah. Namun demikian, maka aku pun menjadi semakin segan untuk menerima ajakan kisah bawah. Tanda petik, Angger Risang berkata kisah bawah yang telah kehilangan kesabaran persoalannya memang sudah menjadi semakin jauh. Karena itu, maka kami tidak dapat melangkah surut. Apakah Angger bersedia atau tidak? Namun kami bertekad untuk membawa Angger sekarang juga ke kondok kami. Tanda petik, apakah kisah bawah akan memaksa aku? Bertanya Risang. Aku sudah memohon kesediaan Angger dengan baik-baik. Tetapi Angger tidak bersedia. Karena itu apa boleh buat? Aku terpaksa mohon dengan sedikit memaksa. Jawab kisah bawah. Sudahlah kisah bawah. Jangan bersusah payah tenteng aku. Jika kisah bawah telah terlanjur menyediakan hidangan, tolong bawa saja hidangan itu kemari. Aku akan dengan senang hati menikmatinya di sini. Bahkan dengan orang-orangku yang sedang bekerja di sawah itu. Angger Risang berkata kisah bawah yang BNR benar sudah kehabisan kesabaran sekarang aku memang harus. Mengatakan kepada Angger, bahwa mau tidak mau Angger akan kami bawa ke pondok kami. Tanda petik. Tetapi Risang menggelengkan kepalanya sambil berdesis tidak. Kau tidak dapat memaksa aku. Tanda petik. Kisah bawah itu pun kemudian memberi isyarat kepada kedua orang kawannya untuk berpencar. Katanya jaga pengawalnya itu. Jika ia melawan, selesaikan saja. Aku akan memaksa Angger Risang untuk ikut bersama kami. Tanda petik. Kedua orang itu memang nampak ragu-ragu. Namun kisah bawah pun kemudian mendesak mereka cepat. Lakukan perintahku. Tanda petik. Orang yang disebut wira gending dan kerta wirik itu pun bergeser menjauhi kisah bawah. Keduanya kemudian bersiap menghadapi Gandar, sementara kisah bawah berhadapan dengan Risang. Tanda petik. Apa yang sebenarnya kalian kehendaki? Bertanya Risang. Kisah bawah ternyata kemudian berkata berterus terang Angger Risang. Aku tidak mempunyai care lain. Untuk mengambil saudaraku, Kilurah Mertap Raja dari Pajang. Karena itu, maka aku ingin minta Angger membantu kami. Kami akan menangkap Angger sebagai taruan. Angger akan kami pertukarkan dengan Kilurah Mertap Raja yang sedang ditahan di Pajang. Tanda petik. Kenapa aku? Bertanya Risang. Angger cukup berharga dipertukarkan dengan Kilurah Mertap Raja. Apalagi Kilurah ditangkap di tanah perdikan ini. Tanda petik. Apakah Kilurah itu sangat berharga bagi kalian sehingga ada usaha mati-matian untuk membebaskannya? Bertanya Risang. Kisah bawah menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia menjawab Angger. Itu adalah persoalan kami. Jika kami bekerja keras, bahkan mempertaruhkan jiwa kami untuk membebaskan Kilurah, maka Kilurah tentu orang yang sangat penting bagi kami. Tanda petik. Tetapi kisah bawah, betapa pentingnya Kilurah, sudah barang tentu bahwa aku tidak akan bersedia menjadi barang taruan. Apalagi aku tahu pasti, bahwa Kilurah telah berbuat satu kesalahan yang besar. Baik bagi Pajang maupun bagi Madiun. Ia sudah menyerang tanah perdikan Sembojan yang merupakan bagian dari Pajang. Namun ia juga telah melanggar paugeran prajurit Madiun, karena ia adalah seorang prajurit Madiun. Tanda petik. Jangan berbicara tentang kesalahan yang pernah dibuatnya. Yang penting bagi kami, Kilurah itu dapat dibebaskan. Karena itu, marilah. Mau tidak mau, Angger Risang harus ikut bersama kami. Berkata kisah bawah yang G telah bersiap untuk bertempur. Risang pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ia sudah tahu bahwa ketiga orang itu tentu orang yang berilmu tinggi, karena mereka tentu sudah tahu dari orang-orang sebelum mereka yang gagal melepaskan Kilurah Mertap Raja. Dalam pada itu, Gandhar pun telah bersiap pula. Namun sekali-sekali ia masih juga berpaling kepada Risang. Meskipun Risang juga memiliki ilmu yang cukup, namun menurut perhitungan Gandhar sesuai dengan cerita Sambi Wulung dan Jati Wulung, jika ia harus berhadapan dengan salah seorang di antara mereka, agaknya masih sangat meragukan bahwa Risang dapat mempertahankan diri. Sebenarnya lah bahwa meskipun sudah dipersiapkan dengan baik, tetapi Risang memang belum menerima ilmu puncak yang diperuntukkan baginya. Ilmu janget kinatelon. Namun segala sesuatunya sudah diperhitungkan dengan baik. Karena itu, ketika kisah bawah benar-benar akan mulai menyerang, orang-orang yang sedang berada di sawah itu pun telah tertarik pula menyaksikan apa yang terjadi dengan kepala tanah perdikan mereka. Karena itu beberapa orang yang sedang menyiangi tanaman itu bergerak mendekati Risang yang sudah bersiap untuk mempertahankan dirinya, maka kisah bawah itu pun berkata biarlah Wira Gending menyelesaikan pengawal kepala tanah perdikan semejan itu. Sedang kerta Wirid akan menghalau para petani yang dungu itu. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ingat, kita tidak mempunyai banyak waktu. Jika satu dua orang petani itu sempat berlari ke padukuhan dan membunyikan tanda bahaya atau isyarat apapun, kita dapat mengalami kesulitan. Yang penting, kita dapat membawa anggeri Risang. Aku tidak berkeberatan jika terpaksa kalian berlaku sedikit keras terhadap mereka yang keras kepala. Tanda petik. Wira Gending dan Kerta Wirid tidak menjawab. Tetapi Kerta Wirid yang sudah siap bersama-sama Wira Gending menghadapi gandar, telah bergeser lagi. Sementara itu orang-orang yang sedang bekerja di sawah berlari-lari menuju ke jalan bulat. Agaknya kisah bawah memang tidak mau kehilangan waktu. Karena itu, maka ia pun mulai melangkah maju mendekati Risang yang telah bersiap pula. Sayang, bahwa kau tidak mau membantu kungger. Berkata kisah bawah. Namun dalam pada itu, kisah bawah yang siap untuk menyerang itu tertegun. Ia mendengar seseorang yang naik dari pematang meloncati parit di pinggir jalan itu berteriak kepadanya. Hi, kisah nak. Apakah kau masih ingat kepadaku? Tanda petik. Kisah bawah termangu-mangu sejenak. Dua orang yang berjalan di paling depan di antara para petani yang bekerja di sawah itu membuka caping mereka, sehingga wajah mereka pun nampak dengan jelas. Kisah bawah menarik nafas dalam-dalam. Namun jantungnya mulai berdebar-debar. Orang itu memang pernah dilihatnya. Kertawirip yang sedianya bersiap menghalau para petani itu pun termangu-mangu pula. Kedua orang itu memang pernah dilihatnya, meskipun ia harus mengingat-ingat, di mana dan kapan keduanya itu dijumpainya. Wira gending yang sudah berhadapan dengan gandar pun teringat pula akan kedua orang itu. Bahkan hampir di luar sadarnya Wira gending berdesis kedua orang yang kita lihat di sebuah kedai beberapa saat yang lalu. Tanda petik. Ya Sambi Wulung lah yang menyahut kita bertemu di sebuah kedai beberapa waktu yang lalu. Salah seorang dari kalian bertiga telah berkelahi dengan empat orang anak muda yang menurut pendapatku memang sangat mengganggu ketenangan para pengunjung yang lain. Dan ternyata empat orang anak muda itu sama sekali tidak berdaya. Tanda petik. Kisah bawah menarik nafas dalam-dalam. Namun sambil menggeram ia bertanya siapakah kalian sebenarnya? Kami adalah para petani yang bekerja bagi Angger Risang. Bukankah kau melihatnya? Sambi Wulung justru bertanya. Kita tidak usah bergurau lagi. Jika kalian berdua adalah dua orang yang kami temui di kedai itu, maka agaknya kalian telah mendengar pembicaraan kami. Dan kami pun agaknya dapat menebak apa yang terjadi sekarang. Agaknya kalian memang sedang menjebak kami bertiga. Berkata kisah bawah. Baiklah jawab sambi Wulung yang melangkah mendekati Risang tanpa menghiraukan kerta wirip yang kemudian berdiri berhadapan dengan jati Wulung. Lalu katanya selanjutnya kami memang berusaha untuk mempercepat agar persoalan ini selesai. Kami tidak sabar menunggu kalian berkeliaran di tanah perdikan dengan alasan mencari adik kalian. Orang yang kami usir keluar tanah perdikan itu ternyata bukan orang yang kalian cari karena kami tahu bahwa kalian memang tidak mencari siapa-siapa di sini. Kecuali niat kalian untuk menangkap Angger Risang atau barangkali ibunya yang sebagaimana kalian katakan sendiri sebagai taruhan niat kalian membebaskan kelurah mertap raja. Tanda petik. Ya, aku memang tidak ingkar. Aku juga telah mengatakannya kepada Angger Risang jawab kisah bawah. Nah, sudah tentu bahwa Angger Risang sangat keberatan akan niat kalian itu. Apalagi untuk membantu kalian atas rencana kalian itu berkata sambi Wulung. Aku sudah menjadi jelas atas persoalan yang aku hadapi sekarang. Maka aku pun tidak akan berputar-putar lagi. Serahkan Angger Risang, atau kami akan mengambilnya dengan kekerasan. Tanda petik. Aku kira kau tentu tahu pasti jawaban kami. Apalagi jika kalian sudah menyadari bahwa kami memang menjebak kalian. Jawab sambi Wulung. Bagus berkata kisah bawah aku akan mempergunakan kekerasan. Jika kau pernah melihat kerta wirit berkelahi melawan empat orang anak muda itu, maka kemampuannya yang kalian lihat saat itu, sama sekali bukan ukuran kemampuan kami. Saat itu kerta wirit yang marah itu sekedar menunjukkan kekuatan wadaknya menghadapi anak-anak bengal seperti itu. Tetapi berhadapan dengan kalian, yang dilakukannya tentu berbeda. Kami sudah menduga. Kami pun tahu bahwa kalian tentu orang-orang berilmu tinggi. Jika tidak, kalian tidak akan berani berbuat sebagaimana kalian rencanakan, karena kalian tahu isi dari tanah perdikan Sembojan ini. Jawab sambi Wulung. Kisah bawah pun mulai bergeser. Katanya maaf, aku tidak mempunyai banyak waktu untuk berbincang sekarang. Tanda petik. Sambi Wulung pun tidak menjawab lagi. Tetapi ia pun telah menggamit Risang dan mempersilahkannya melangkah surut. Katanya biarlah aku hadapi orang ini. Tanda petik. Risang tidak membantah. Ia pun segera bergeser surut. Sementara sambi Wulung telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, maka kerta wirit pun telah bersiap pula menghadapi jati Wulung. Bahkan jati Wulung berdesishi, kau ingat Wadang Jai hangat dengan gula kelapa di kedai itu. Aku jarang sekali menjumpai minuman sesegar itu. Tanda petik. Kerta wirit menarik nafas dalam-dalam. Betapa kejutnya senyum yang nampak di bibirnya. Namun ia masih juga menjawab ya. Segar sekali. Aku juga terkesan wajik keletik di kedai itu. Bukan saja manis, tetapi juga wangi. Tanda petik. Jati Wulung tertawa. Tetapi tertawanya itu terputus ketika ia melihat kerta wirit mulai bergerak. Kenapa tergesa-gesa? Desis Jati Wulung. Kami memang tidak mempunyai waktu banyak. Tetapi maaf jika aku nanti menyakitimu atau bahkan melukaimu karena kau tidak memberi kesempatan kami berbuat lebih baik tanpa melakukan kekerasan. Berkata kerta wirit. Tetapi apa yang akan kalian lakukan adalah satu tindakan yang menentang kewajaran. Dengan demikian maka rencana kalian itu menyinggung rasa keadilan. Jawab Jati Wulung. Apa boleh buat? Jawab kerta wirit. Jati Wulung tidak menjawab lagi. Namun ia pun segera bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Gandar pun telah mulai bertempur. Wira Gending tidak lagi banyak terbicara. Ia tahu bahwa Gandar tentu seorang pengawal yang dipercaya, karena Gandarlah yang telah memimpin beberapa orang pengawal ketika mereka menurut pengakuan yang mereka katakan, mengusir seseorang yang berbahaya bagi tanah perdikan Sembojan. Namun Gandar pun menjadi sangat berhati-hati karena sebagaimana dikatakan oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung bahwa ketiga orang itu tentu orang-orang yang berilmu tinggi. Demikian keduanya terlibat dalam benturan kekuatan, maka keduanya semakin yakin akan kemampuan lawan mereka. Dalam pada itu, Kisabawa pun telah mulai menyerang pula. Sambi Wulung ternyata minta agar Risang tidak mencampuri pertempuran itu. Aku akan mencoba mengatasinya berkata Sambi Wulung. Kisabawa sempat berdesis anak itu tidak akan sempat melarikan diri Kisanak. Tanda petik. Ia tidak akan melarikan diri jawab Sambi Wulung jika aku gagal menghadapimu, maka Angger Risang sendiri akan melakukannya. Namun sebelum aku kehilangan kesempatan untuk melawanmu, maka akulah yang akan melakukannya. Tanda petik. Kisabawa memang tidak menunggu lagi. Serangan-serangannya pun segera menjadi semakin garang. Ia memperhitungkan waktu sebaik-baiknya, karena salah seorang di antara para petani yang naik dari kotak-kotak sawah itu akan dapat menghubungi orang-orang di Padukuhan atau bahkan para pengawal. Namun tidak mustahil bahwa mereka itu adalah para pengawal itu sendiri. Tanda petik. Dengan demikian maka telah terjadi tiga lingkaran pertempuran di bulak persawahan itu. Sambi Wulung bertempur melawan Kisabawa, Jati Wulung melawan Kertawirip dan Gandar bertempur melawan Wira Gending. Sementara itu, Risang berdiri termangu-mangu menyaksikan pertempuran itu. Seorang yang masih berlumpur pada kaki dan tangannya berdiri dekat di belakang Risang. Orang itu memang seorang pengawal yang terpercaya. Meskipun ia tidak berkemampuan sebagaimana Risang sendiri, tetapi ia akan dapat berbuat sesuatu jika Risang mengalami kesulitan. Dalam pada itu, Gandar sudah harus meningkatkan kemampuannya ketika Wira Gending mulai mendesaknya. Ternyata Wira Gending memang seorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan mampu bergerak cepat. Tetapi Gandar pun seorang yang sangat kuat, sehingga Karina itu, maka kekuatan kuadagan Gandar memang tidak kalah dari Wira Gending. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka telah terjadi dengan sengitnya. Benturan-benturan yang terjadi mengungkapkan kelebihan mereka. Keduanya saling menyerang, saling mendesak dan saling menghindar. Risang menyaksikan pertempuran itu dengan tegang. Apalagi ketika ia melihat Sambi Wulung bertempur melawan Kisabawa. Keduanya berloncaran dengan cepat. Serangan-serangan mereka datang beruntun susul-minyusul. Kisabawa yang rambutnya sudah mulai memutih, ternyata masih mampu bertempur dengan garangnya. Tetapi rambut Sambi Wulung pun telah memutih pula. Sehingga dengan demikian, maka keduanya justru menunjukkan kematangan ilmu mereka. Di putaran pertempuran yang lain, Jati Wulung bertempur dengan keras melawan Kertawirit. Kertawirit bukannya seorang penyabar menghadapi sikap orang lain yang tidak disukainya. Karena itu, ketika Jati Wulung siap menghadapinya, maka kemarahannya pun telah merambah sampai ke kepala. Namun Jati Wulung pernah melihat bagaimana Kertawirit bertempur melawan empat orang anak muda yang sedang tumbuh. Bahkan Jati Wulung pun yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Kertawirit itu bukanlah puncak dari kemampuannya. Karena itu, maka Jati Wulung pun sejak semula telah menjaga dirinya sebaik-baiknya, lah tidak boleh terperosok ke dalam satu kesalahan yang akan dapat menenggelamkannya dalam kesulitan. Karena itu, maka sejak semula Jati Wulung selalu menjaga keseimbangan pertempuran itu. Ia tidak ingin terlambat. Tetapi Jati Wulung juga tidak ingin memeras tenaganya semena-mena, karena lawannya yang dianggapnya cukup matang itu tentu mempunyai perhitungan yang magan pula. Sebenarnya lah bahwa Kertawirit adalah seorang yang berilmu tinggi. Yang dilakukan kemudian sama sekali tidak sebagaimana dilakukannya menghadapi anak-anak muda di kedai itu. Kertawirit memang tidak terlalu banyak berloncatan, menyerang atau berbagai macam gerak yang tidak berarti. Tetapi langkahnya yang jarang menunjukkan betapa Kertawirit memiliki ilmu yang matang. Dengan demikian maka Jati Wulung pun harus memperhitungkan setiap langkahnya pula lah tidak ingin kehabisan tenaga selagi lawannya justru mulai menekannya. Meskipun demikian, pada saat-saat yang paling gawat, maka keduanya telah berloncatan dan berputaran dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ternyata Kertawirit mempunyai kera tersendiri untuk mengejutkan lawannya. Beberapa saat ia tidak terlalu banyak bergerak. Sekali-sekali saja ia bergeser. Melangkah untuk menyerang. Namun kemudian bergeser mengambil jarak. Tetapi pada saat tertentu, tiba-tiba saja Kertawirit itu menyerang dengan cepat. Kakinya berloncatan. Melontarkan tubuhnya berputaran. Tangannya terayun ayun menggapai tubuh Jati Wulung dari segala arah. Jati Wulung memang terkejut. Ketika tiba-tiba saja tubuhnya serasa dibelit oleh serangan Kertawirit dari segala arah, serta sentuhan-sentuhan tangannya yang terayun deras, Jati Wulung tidak dapat berbuat lain kecuali meloncat surut mengambil jarak. Bahkan karena lawannya selalu memburunya, maka Jati Wulung harus meloncat tinggi-tinggi, berputar di udara. Kemudian menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali. Ketika lawannya masih saja berusaha memburunya, maka Jati Wulunglah yang kemudian melenting sambil menghentakan kekuatannya. Ia tidak mau diburu terus. Tetapi ia sempat mempersiapkan diri ketika ia tegak berdiri. Jati Wulung tidak lagi berusaha menghindar atau mengambil jarak. Tetapi ia justru membentur kekuatan lawan yang sedang memburu dan menyerangnya di setiap kesempatan. Kertawiritlah yang terkejut. Ia tidak mengira bahwa tiba-tiba saja lawannya membentur serangannya. Namun karena Kertawirit lebih mapan, maka Kertawirit tidak terdorong surut. Tetapi langkahnya bagaikan terhenti. Ia memerlukan waktu untuk bersiap menyerang lagi. Sementara itu, Jati Wulung yang masih belum semapan lawannya memang terdorong surut. Tetapi karena lawannya tertahan sesaat oleh benturan yang terjadi, maka Jati Wulung mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan dirinya menghadapi kemungkinan-kemungkinan baru. Dengan demikian maka Kertawirit tidak lagi dapat memburu lawannya yang selalu menghindari serangannya. Karena Jati Wulung telah bersiap menghadapinya, maka Kertawirit pun harus menjadi semakin berhati-hati pula. Yang kemudian menyerang adalah justru Jati Wulung. Ia tidak mau menjadi sasaran yang harus berloncatan menghindari serangan lawannya. Tetapi ia pun harus menyerang pula. Pada pertempuran yang berlangsung kemudian, Jati Wulung yang telah menjajagi kekuatan, kemampuan dan kebiasaan lawannya telah menempatkan dirinya lebih mapan lagi. Ia tidak lagi selalu menghindari serangan Kertawirit. Tetapi sekali-sekali ia justru membentur serangan itu. Apalagi ketika kemudian Jati Wulung menyadari bahwa kekuatan tenaga dalam lawannya. Di putaran pertempuran yang lain, Gandhar ternyata memiliki kekuatan yang lebih besar dari Wiragending. Setiap terjadi benturan, maka Wiragending telah terdorong surut. Namun Wiragending mempunyai kesempatan lebih banyak untuk menyerang, karena itu ia mampu bergerak lebih cepat. Beberapa kali serangan Wiragending mampu menerobos pertahanan Gandhar. Namun Gandhar seakan-akan tidak tergoyahkan. Ketika kaki Wiragending menghantam dada Gandhar, Gandhar memang terdorong dua langkah surut. Tetapi Gandhar tidak kehilangan keseimbangan. Nafasnya tidak pula menjadi sesak. Bahkan ia pun kemudian melangkah maju tanpa ancang-ancang. Meskipun sebenarnya Gandhar juga merasakan serangan itu seakan-akan menghentak jantungnya dan menahan pernafasannya, namun dalam waktu yang singkat Gandhar dapat mengatasinya dengan daya tahannya yang tinggi. Karena itu, maka pertempuran antara Wiragending dan Gandhar itu pun menjadi semakin lama semakin sengit. Serangan-serangan Wiragending menjadi semakin cepat. Sejalan dengan itu, maka serangan-serangannya pun menjadi lebih sering pula berhasil menyusup di celah-celah pertahanan Gandhar. Namun dalam pada itu, meskipun tidak terlalu sering, namun jika serangan Gandhar dapat mengenai tubuh lawannya, maka Wiragending harus menyeringai menahan sakit. Ketika Wiragending dengan cepat berhasil mengelabui Gandhar sehingga Gandhar kehilangan pengamatan arah serangan Wiragending, maka tangan Wiragending yang terayun mendatar sempat mengenai pundak Gandhar. Demikian kerasnya, sehingga Gandhar harus berputar sekali untuk meredam kekuatan tangan lawannya. Namun demikian ia berdiri tegak menghadap ke arah lawannya, maka kaki Wiragending telah menyambar lambungnya. Sekali lagi Gandhar terdorong surut. Tetapi Gandhar masih tetap berdiri tegak dengan keseimbangan yang mantap. Beberapa kali lagi serangan-serangan Wiragending mengenai tubuhnya. Meskipun Gandhar juga kadang-kadang harus mengaduh kesakitan. Tetapi ia pun segera dapat mengatasinya dengan daya tahannya yang sangat tinggi. Namun ketika sekali Gandhar mendapat kesempatan untuk menyerang, maka serangannya datang dengan berasnya. Wiragending yang mampu bergerak cepat, sempat melindungi dadanya dengan kedua tangannya yang bersilang. Namun ternyata bahwa kekuatan Gandhar sangat besar, sehingga kedua tangannya yang bersilang itu justru menekan dada Wiragending. Wiragending terdorong beberapa langkah surut. Bahkan Wiragending tidak dapat mempertahankan keseimbangannya. Karena itu, maka Wiragending pun telah jatuh berguling di tanah. Tetapi dengan tangkas Wiragending cepat melenting dan bangkit berdiri. Namun ternyata Gandhar pun sempat meloncat memburunya. Dengan kerasnya tangan Gandhar terjulur memukul kening Wiragending. Sekejap metu Wiragending menjadi gelap. Sekali lagi ia terlempar beberapa langkah. Ketika ia terjatuh, maka dengan sengaja Wiragending berguling beberapa langkah untuk mengambil jarak. Namun Gandhar tidak membiarkannya. Gandhar justru memburunya secepat dapat dilakukannya. Ketika Wiragending siap meloncat bangkit, maka Gandhar pun telah meloncat pula mendekatinya. Demikian jika Wiragending bangkit, maka Gandhar telah siap untuk menyerangnya dengan kakinya. Tetapi ternyata Wiragending tidak bangkit berdiri. Ia justru bertumpu pada sebelah tangannya. Kedua kakinya seakan-akan meluncar dan menjepit kedua kaki Gandhar. Dengan cepat Wiragending memutar tubuhnya. Gandhar yang tidak menduga mendapat serangan Wiragending yang nampaknya akan bangkit itu memang terkejut. Putaran tubuh dan kaki Wiragending demikian kuatnya, sehingga seakan-akan lutut Gandhar telah tidak mampu bertahan untuk tetap tegak berdiri. Karena itu, maka tubuh Gandhar itu pun segera terbanting jatuh. Wiragending telah mempergunakan kesempatan itu untuk meloncat bangkit. Ketika Gandhar pun kemudian berdiri tegak, maka Wiragending telah bersiap menghadapinya. Gandhar menggeram. Namun ia harus mengakui bahwa lawannya memiliki ketangkasan yang tinggi. Namun Wiragending pun harus mengakui bahwa Gandhar adalah seorang yang memiliki kekuatan yang sangat besar dan daya tahan yang sangat tinggi. Namun Wiragending masih belum sampai ke puncak kemampuannya sebagaimana Gandhar, karena itu, maka Wiragending pun telah meningkatkan kemampuannya selapis demi selapis. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya menjadi semakin lama semakin sengit. Wiragending menjadi semakin cepat bergerak, sementara Gandhar yang mencoba mengimbanginya menjadi semakin kuat dan daya tahannya menjadi semakin tinggi. Risang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi semakin tegang. Kedua belah pihak telah meningkatkan kemampuan mereka semakin tinggi. Namun Risang sendiri masih belum melibatkan diri dalam pertempuran itu, justru karena kisah bawah dan kawan-kawannya sebenarnya menginginkan untuk menangkapnya sebagai umpan untuk memancing kelurah mertap raja keluar dari tahanannya di pajang. Risang sendiri menyadari, bahwa kemampuannya yang sudah menjadi semakin tinggi itu, masih belum dapat setingkat dengan kemampuan sambi wulung, jati. Wulung dan Gandhar. Namun bukan berarti bahwa Risang tidak mempunyai kesempatan untuk ikut menentukan keseimbangan dari pertempuran itu. Tetapi sejak semula sambi wulung dan jati wulung yang pernah melihat ketiga orang itu sebelumnya telah menganjurkannya, agar ia tidak memasuki arna pertempuran jika kemudian memang benar-benar terjadi. Karena itu, maka Risang masih saja berdiri termangu-mangu. Seorang pengawal yang berdiri di sebelahnya pun menjadi semakin tegang pula. Pengawal yang masih penuh dengan lumpur itu bahkan sulit untuk mengikuti pertempuran yang terjadi itu dengan jelas. Sekali-sekali ia seakan-akan kehilangan alur urutan gerak mereka, sehingga pengawal itu terkejut ketika tiba-tiba benturan terjadi dan salah seorang di antara mereka terdorong surut atau bahkan terbanting jatuh. Kisabawa memang seorang yang berilmu tinggi. Semakin lama kekuatannya tidak menjadi semakin susut. Bahkan rasa-rasanya tangan dan kaki Kisabawa itu menjadi semakin berat. Ayunan serangannya telah menggetarkan udara di sekitarnya. Bahkan getar itu rasa-rasanya menampar tubuh sambi wulung semakin keras. Dengan demikian sambi wulung menyadari, betapa besar tenaga Kisabawa jika getar udara karena ayunan serangannya terasa menusuk kulit. Tetapi sambi wulung telah meningkatkan ilmunya pula. Semakin besar tenaga serangan Kisabawa, maka pertahanan sambi wulung pun menjadi semakin rapat. Dengan demikian, maka pertempuran di tengah-tengah bulak itu pun menjadi semakin sengit. Kedua belah pihak menjadi semakin garang dan keras. Orang-orang yang ingin menangkap perisang itu mulai menjadi gelisah. Ternyata justru merekalah yang telah terjebak, sehingga mereka telah berhadapan dengan pengawal-pengawal pilihan dari Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi mereka sudah terlanjur menyuruh ke dalam lumpur. Apakah mereka akan menyeberang terus atau berbalik kembali, pakaian mereka telah terlanjur basah kuyuk dan bahkan kotor berbercak-bercak. Karena itu, maka mereka pun telah memilih untuk melangkah terus. Apalagi mereka pun merasa orang-orang yang berilmu dari sebuah perguruan yang disegani. Karena itu, maka mereka pun telah mengerahkan kemampuan mereka untuk menundukkan lawan-lawannya. Tetapi baik Sambi Wulung dan Jati Wulung maupun Gandar adalah orang-orang yang menguasai ilmunya dengan matang. Karena itu, ketika lawan-lawan mereka meningkatkan ilmu mereka, maka ketiga orang itu pun telah meningkatkan ilmu mereka pula. Dalam puncak ilmunya, maka Kisabawa pun telah membuat risang berdebar-debar. Sambil berloncatan menyerang, maka Kisabawa telah melepaskan ilmu puncaknya. Dari sela-sela jari-jari tangan dan kaki Kisabawa nampak asap putih yang tipis bagaikan mengembun. Namun Sambi Wulung yang bertempur melawannya merasa bahwa kekuatan Kisabawa bagaikan telah berlipat. Tetapi Sambi Wulung tidak membiarkan dirinya menjadi korban kemampuan ilmu Kisabawa. Dengan mengerahkan kemampuannya, Sambi Wulung telah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Namun di samping itu, tubuh Sambi Wulung rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin keras. Benturan-benturan yang terjadi telah membuat kedua. Belah pihak semakin mengerahkan kemampuan dan ilmu mereka. Demikian pula yang terjadi dengan Jati Wulung dan Gandar. Mereka telah sampai pada tataran yang paling tinggi dalam tatanan ilmu mereka. Kisabawa yang tangan dan kakinya yang berasap dan mampu menimbulkan getaran panas itu memang menjadi haran. Kulit daging Sambi Wulung bagaikan menjadi sekeras batu hitam. Demikian sengitnya pertempuran yang terjadi antara keduanya, sehingga Risang mulai menjadi gelisah menyaksikannya. Ia mulai ragu-ragu, apakah Sambi Wulung mampu menyelesaikan lawannya yang ternyata juga berilmu tinggi. Bahkan sejenak kemudian Risang seakan-akan telah membeku. Yang menjadi pusat perhatiannya adalah pertempuran antara Kisabawa dan Sambi Wulung yang menjadi semakin menegangkannya. Namun Sambi Wulung adalah seorang yang matang akan ilmunya. Meskipun Kisabawa berbekal ilmu yang tinggi, tetapi semakin lama ia harus meyakini kenyataan, bahwa lawannya benar-benar memiliki ilmu yang sangat matan. Meskipun Kisabawa seakan-akan memiliki jalur nafas rangkap, namun ketika ia harus mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya, maka akhirnya tenaganya menjadi susut pula. Keringat yang bagaikan terperas membasai pakaiannya. Sementara asap yang mengepul di sela-sela jarinya menjadi semakin pekat. Sementara itu Sambi Wulung justru berusaha menekannya. Dengan perhitungan yang cermat, maka Sambi Wulung masih memiliki cukup tenaga untuk mempertahankan ketegarannya. Sekali-sekali serangan Sambi Wulung mulai menyusup pertahanan Kisabawa. Demikian pula serangan-serangan Kisabawa yang bahkan seakan-akan memancarkan getaran panas dari ayunan tangan dan kakinya. Tetapi serangan Sambi Wulunglah yang lebih banyak menembus pertahanan lawannya. Bahkan jika terjadi benturan antara kekuatan dari kedua orang yang bertempur itu, ternyata bahwa Kisabawa harus mengakui kelebihan Sambi Wulung. Tetapi Kisabawa masih mempunyai kepercayaan dirilah berusaha untuk mempercepat tatanan geraknya. Serangan-serangannya datang beruntun dari segala arah. Kisabawa yang sudah berada di puncak kemampuannya itu berloncatan dengan tangkasnya seperti loncatan-loncatan anak menjangan di padang. Sambi Wulung kadang-kadang hanya dapat bertahan untuk beberapa saat. Serangan kaki Kisabawa yang menyambar lambungnya telah mendorong Sambi Wulung melangkah surut. Namun Kisabawa tidak melepaskannya. Dengan tangkasnya Kisabawa meloncat memburunya. Tangannya terjulur lurus mengarah ke dadanya. Sambi Wulung bergeser ke samping untuk menghindari serangan itu. Tetapi Kisabawa justru berputar dan bertumpu pada satu kakinya, sedangkan kakinya yang lain terayun mendatar setinggi kening. Sambi Wulung yang tersengat getaran panas serangan Kisabawa harus meningkatkan daya tahannya. Tetapi ia kehilangan waktu sekejap menanggapi ayunan kaki lawannya. Karena itu, maka kaki Kisabawa itu benar-benar telah mengenai kening Sambi Wulung. Sekejap metu Sambi Wulung menjadi gelap, sementer sentuhan kaki itu terasa sakit dan panas. Tetapi Sambi Wulung masih mempunyai kesadaran penuh ketika ia terlempar ke samping. Karena itu, maka dengan kelihatan tubuhnya, Sambi Wulung tidak terbanting jatuh seperti sebatang pisang yang roboh. Tetapi ia justru sempat melingkar dan berguling di atas tanah. Dengan tangkasnya ia pun segera meloncat bangkit. Namun Sambi Wulung sudah memperhitungkan bahwa lawannya tentu memburunya dan menyerangnya saat ia tegak di atas kedua kakinya. Karena itu, maka Sambi Wulung pun telah bersiap menghadapi kemungkinan itu. Seperti yang diperhitungkan, maka Kisabawa memang meloncat menyerangnya demikian Sambi Wulung berdiri. Tetapi Sambi Wulung benar-benar telah bersiap. Demikian kaki lawannya terjulur, maka Sambi Wulung yang sudah mempersiapkan diri itu pun segera menjatuhkan dirinya. Kakinya justru menyapu kaki lawannya yang lain, tempat tubuh lawannya itu bertumpu. Kisabawa terkejut. Tetapi ia terlambat. Sapuan kaki Sambi Wulung yang cepat dengan tenaga yang sangat besar, telah melemparkannya, sehingga Kisabawa itu jatuh terguling. Ketika Kisabawa itu meloncat bangkit, Sambi Wulung yang sudah memperhitungkannya, ternyata lebih cepat berdiri dan bahkan menyerangnya. Tangannya sempat menyusup dan dengan pangkal telapak tangannya, Sambi Wulung menyerang dagu Kisabawa. Demikian kerasnya sehingga wajah Kisabawa itu terangkat. Sebelum Kisabawa sempat memperbaiki keadaannya, maka tangan Sambi Wulung yang lain yang menjadi sangat keras dan kuat, telah memukul perut Kisabawa sehingga orang itu terbungku kesakitan. Kesempatan itu dipergunakan oleh Sambi Wulung sebaik-baiknya. Dengan puncak kekuatan dan kemampuannya yang tersalur pada sisi telapak tangannya, maka Sambi Wulung telah memukul tengkuk Kisabawa. Terdengar Kisabawa berdasah tertahan. Sejenak Kisabawa mencoba bertahan. Namun kemudian ia pun menjadi terhuyung-huyung jatuh terpelungkup. Sambi Wulung berdiri termangu-mangu. Meskipun ia masih saja bersiap menghadapi segala kemungkinan, tetapi ia tidak langsung menyerang orang yang sudah tidak berdaya lagi itu. Ternyata pukulan pada tengkuk Kisabawa itu akibatnya sangat menentukan. Kisabawa yang memiliki kekuatan dan daya tahan yang tinggi, tidak mampu menahan pukulan Sambi Wulung yang bukan saja memergunakan tenaga kewadagan sewajarnya. Tetapi dengan kemampuan puncaknya, maka Sambi Wulung telah mengakhiri pertempuran itu. Dalam pada itu, ketika Kisabawa itu menjadi pingsan, maka asap yang nampak disela-sela jari-jari tangan dan kakinya itu pun telah lenyap pula. Risang yang menyaksikan akhir dari pertempuran itu pun menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Sambi Wulung berhasil mengatasi kemampuan Kisabawa. Tetapi belum berarti bahwa pertempuran itu berakhir. Gandar masih bertempur melawan Wiragending sedangkan Jati Wulung masih harus melawan Kertawirit. Namun kekalahan Kisabawa memang mempengaruhi ketahanan jiwani kedua orang itu. Apalagi keduanya memang tidak terlalu yakin bahwa Kilurah Mertapraja adalah orang yang sangat penting yang harus diperjuangkan dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Karena itu, setelah kekalahan Kisabawa, maka baik Wiragending maupun Kertawirit, perlahan-lahan mulai terdesak. Mereka seakan-akan tidak mempunyai dorongan kekuatan untuk menghentakkan ilmu pamungkas mereka. Bahkan semakin lama perlawanan mereka menjadi semakin lemah. Dengan demikian, maka Gandar dan Jati Wulung pun seakan-akan mendapat banyak kesempatan untuk mendesak mereka dan menekan mereka, sehingga Wiragending dan Kertawirit menjadi semakin terdesak. Serangan-serangan Gandar dan Jati Wulung menjadi semakin sering menyentuh sasaran, sehingga beberapa kali Wiragending dan Kertawirit terdorong surut, bahkan tergetar keseimbangannya dan jatuh terguling. Meskipun bukan berarti bahwa Wiragending dan Kertawirit tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali, atau serangan-serangannya tidak pernah mengenai sasaran. Tetapi perlawanan mereka memang menjadi semakin surut. Bahkan akhirnya keduanya tidak ingin bertahan lebih lama lagi. Ketika Wiragending terlempar beberapa langkah surut dan jatuh berguling di tanah maka punggungnya serasa akan patah karenanya. Meskipun ia sempat meloncat bangkit berdiri dan siap menghadapi lawannya, namun kekuatan dan kemampuannya sudah menjadi jauh berkurang. Ketika itu, ketika Gandar memberinya kesempatan untuk menghentikan perlawanan, maka Wiragending pun telah menyerah. Aku menyerah berkata Wiragending tanpa menghiraukan Kertawirit yang masih bertempur. Namun ternyata bahwa Kertawirit sudah tidak bersungguh sangguh lagi. Sementara jatuh wulung yang menekannya terus, berkata kau harus melihat kenyataan. Kisah bawah menjadi pingsan. Wira Gending sudah menyerah. Apakah kau masih ingin bertempur terus? Tanda petik. Kertawirit memang meloncat mundur mengambil jarak, lah memang teringat senjata yang tergantung di lambungnya. Namun ia pun kemudian merasa bahwa senjatanya tidak akan banyak berarti, karena lawannya itu pun tentu memiliki ilmu pedang yang tinggi. Karena itu, maka ia pun harus menyadari kenyataan yang dihadapinya. Apapun yang dilakukannya dengan ilmu yang ada padanya, namun ia tidak akan dapat mengatasi lawannya dan bahkan yang lain, yang telah menyelesaikan pertempuran. Karena itu, maka Kertawirit pun berkata dengan nada rendah baiklah. Aku menyerah. Tanda petik. Jika demikian, serahkan senjata-senjata kalian. Terik pedangmu perlahan-lahan. Letakkan di tanah. Kemudian kau mundur beberapa langkah. Berkata jati wulung. Kertawirit tidak membantah. Ia pun kemudian menarik pedangnya, meletakkan di tanah, kemudian milangkah surut. Jati wulung pun memungut pedang itu. Diperintahkannya Kertawirit untuk duduk di pinggir jalan. Gandar ternyata berbuat lainlah sendirilah yang menarik pedang di lambung wira gending. Namun kemudian, ia pun memerintahkan wira gending duduk di sebelah Kertawirit. Gandarlah yang kemudian menjaga kedua orang yang duduk di pinggir jalan itu, sementara Sambi Wulung dan Jati Wulung telah membawa tubuh kisah bawah yang tingsan itu menepi. Cari tali yang kuat. Perintah Risangkae pada seorang pengawal yang ikut menunggui pertempuran itu. Pengawal itu pun kemudian turun meniti pematang menuju ke sebuah gubuk kecil. Di gubuk itu terdapat beberapa utas tali ijuk. Dengan tali ijuk itu, tangan para tawanan itu pun telah diikat, bahkan juga kisah bawah yang masih belum sadar. Meskipun mereka berkeberatan, namun mereka memang tidak dapat menolak ketika Gandar dan Jati Wulung. Meletakkan tangan mekseka di belakang tubuh serta mengikatnya. Dalam pada itu, silirnya angin telah mengusap wajah kisah bawah. Perlahan-lahan matanya terbuka, lah berusaha mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya. Namun yang terjadi kemudian adalah bahwa kedua tangannya terikat di belakang tubuhnya. Kisah bawah pun tidak dapat berbuat apa-apalah harus menerima kenyataan itu. Bukan ia yang berhasil mengambil Risang, tetapi justru ia sendiri bersama kedua kawannya telah terjebak. Dengan diiringi oleh Risang, Gandar, Sambi Wulung dan Jati Wulung serta pengawal tanah perdikan Sembojan yang ikut menyiangi sawah Risang, ketiga orang tawanan itu dibawa ke Padukuhan Induk. Beberapa orang yang menyaksikannya di sepanjang perjalanan saling bertanya-tanya, siapakah mereka bertiga itu? Tetapi ternyata tidak seorang pun yang mengetahuinya. Sementara mereka segan untuk bertanya langsung kepada Risang atau orang-orang yang membawa tawanan itu menuju ke rumah kepala tanah perdikan Sembojan. Demikian mereka sampai ke rumah Risang, maka Risang telah memerintahkan untuk membawa mereka ke peringgitan. Di bawah pengawasan Sambi Wulung dan Jati Wulung mereka duduk dengan tangan yang masih terikat. Sementara itu, Risang telah menemui ibunya dan memberitahukan apa yang telah terjadi di bulat persawahan. Ternyata usaha mereka menjebak orang-orang yang akan menculiknya itu telah berhasil. Di mana em mereka sekarang? Bertanya Nyewiradena. Mereka berada di peringgitan jawab Risang. Nyewiradena mengangguk-angguk. Katanya menarik sekali. Apa sebenarnya yang mereka cari dengan berusaha melepaskan ke lurah mertap raja? Apakah ke lurah itu termasuk orang terpenting di perguruan mereka, sehingga mereka dengan segala care berusaha membebaskannya? Tanda petik. Mudah-mudahan orang-orang itu mau berbicara tentang hal itu, ibu. Jawab Risang. Baiklah. Biarlah dihidangkan minuman dan makanan bagi mereka. Mereka tentu haus sebagaimana kau? Risang mengangguk. Katanya ya. Aku memang haus. Gandar langsung pergi ke dapur. Air di dalam kendi. Itu telah diminumnya sampai habis. Berkata ibunya. Risang tersenyum. Namun Sambi Wulung dan Jati Wulung masih harus menahan hausnya karena mereka harus mengawasi ketiga orang tawanan yang ada di peringgitan. Namun ketika kemudian dihidangkan minuman dan makanan, maka tali pengikat tangan mereka telah dilepaskan. Namun tidak akan ada kesempatan bagi mereka untuk berbuat sesuatu sebagai usaha untuk melarikan diri. Bersama mereka kemudian duduk pula Sambi Wulung, Jati Wulung, Gandar, Risang dan bahkan Nywiradana. Sedangkan di halaman beberapa orang pengawal telah berjaga-jaga secara khusus. Ketiga orang itu memang merasa heran bahwa mereka diperlakukan dengan baik. Mereka telah mendapat minuman dan makanan. Namun mereka pun sadar bahwa mereka harus menjawab beberapa pertanyaan dengan baik. Namun kisah bawah memang tidak mudah pasrah, meskipun kegagalan mereka telah membuatnya seakan-akan menjadi berputus asa. Apalagi Wira Gending dan Kerta Wirid. Sejak semula keduanya sudah meragukan kedudukan Kelurah Mertap Raja itu sendiri. Minuman hangat dan beberapa potong makanan telah membuat tubuh kisah bawah yang baru saja pingsan itu agak menjadi segar kembali. Ruas-ruas tulangnya tidak lagi terasa terlalu nyeri. Demikian pula kepalanya yang terasa pening. Namun dadanya masih terasa sakit dan sesak. Kisah bawah itu sadar bahwa benturan ilmu yang terjadi telah membuat bagian dalam tubuhnya terluka. Untunglah bahwa daya tahannya cukup tinggi sehingga isi dadanya tidak menjadi hancur karenanya. Dalam kesempatan itu, Risang dan Nyi Wiradana memang ingin mengetahui kenapa kisah bawah dan kedua orang kawannya begitu bernafsu untuk membebaskan Kelurah Mertap Raja. Kisah bawah berkata Risang kemudian mungkin kau berniat merahasiakan kedudukan Kelurah Mertap Raja di dalam lingkunganmu. Tetapi kami benar-benar memerlukan keterangan itu. Kami ingin tahu, begitu besar usaha lingkungannya untuk membebaskannya sehingga untuk itu harus jatuh beberapa orang korban. Tanda petik. Kisah bawah termangu-mangu sejenak, lah tahu bahwa ia akan menerima pertanyaan seperti itu. Namun untuk beberapa saat kisah bawah masih saja berdiam diri. Kisah bawah, apakah nilai Kimertap Raja bagi lingkunganmu lebih tinggi dari beberapa korban yang jatuh itu? Bahkan sekarang kalian bertiga pun termasuk di antara dreptan orang-orang yang dikorbankan. Atau setidak-tidaknya mungkin akan menjadi korban pula. Desis Risang, namun tiba-tiba saja kisah bawah itu berdesis Angger Risang. Sebenarnya lah bahwa aku tidak tahu, apa yang menyebabkan Kelurah Mertap Raja harus dibebaskan. Wira Gending dan Kertawirit lah yang mendapat tugas untuk itu. Mereka datang kepadaku untuk minta bantuanku karena itu, sebenarnya lah bahwa aku tidak mengerti, kenapa mereka dengan segala care ingin membebaskan Kelurah Mertap Raja. Tanda petik. Jawaban kisah bawah itu telah mengejutkan Wira Gending dan Kertawirit. Perubahan wajah mereka segera dapat dilihat oleh Risang, Nyi Wiradana dan orang-orang lain yang duduk bersama mereka di peringgitan itu. Risang menarik nafas dalam-dalam. Namun keningnya mulai berkerut. Risang adalah seorang kepala tanah perdikan yang masih muda, sehingga, caranya menanggapi persoalan pun masih dipengaruhi oleh kemudaannya meskipun ia berusaha untuk selalu menahan diri di dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Namun Nyi Wiradana lah yang kemudian bertanya masih dengan ada sareh kisanak. Kisanak sudah berada di tangan kami. Sementara itu Kelurah Mertap Raja pun telah berada di tangan para prajurit pajang. Apakah masih ada gunanya bagi kisanak untuk mengelak? Tanda petik. Tentu tidak nyai jawab kisah bawah. Jadi kenapa kisanak melemparkan tanggung jawab kisanak kepada kedua orang kawan kisanak? Bertanya Nyi Wiradana. Tidak nyai. Aku tidak mehemparkan tanggung jawab. Tetapi aku memang tidak bertanggung jawab atas persoalan ini. Tanda petik. Nyi Wiradana mengangguk-angguk. Katanya jika demikian kami minta maaf atas kekeliruan kami. Kami mengira bahwa kisanaklah yang bertanggung jawab, sehingga kisanak akan menerima akibat yang paling pahit dari peristiwa ini. Tetapi jika bukan kisanak yang bertanggung jawab, maka biarlah orang itu yang mengalami. Mungkin kisanak memang harus dilepaskan setelah kami tahu pasti siapakah yang akan memikul beban terberat dalam persoalan ini. Tanda petik. Namun tiba-tiba saja Wiragening berkata lantang bukan kami yang bertanggung jawab. Tetapi kisah bawah. Mungkin kami memang melakukan bersama-sama. Tetapi yang tertua di antara kami adalah kisah bawah. Bahkan kerta Wirid pun menyambungnya justru kami pernah bertanya kepada kisah bawah, Apakah ada sesuatu yang memaksa kami untuk berusaha membebaskan kilurah mertapraja sehingga kami tidak mempedulikan kemungkinan adanya korban yang jatuh? Apakah harga kilurah mertapraja lebih mahal dari kami atau salah seorang dari kami apabila jatuh korban? Tanda petik. Jangan bohong bentak kisah bawah kalian tidak boleh hingkar. Lidah kalian akan dapat putus karenanya. Tanda petik. Nyewira dan alah yang memotong jangan mengancam kisah bawah. Mereka tentu tidak ingin menjadi kuda beban kisah bawah. Jika demikian maka tentu kisah bawah yang telah menyusun rencana untuk menangkap perisang atau bahkan. Mungkin aku sendiri untuk kau tukarkan dengan kilurah mertapraja. Tanda petik. Tidak. Bukan aku. Jawab kisah bawah. Risang yang mulai tidak sabar pun membentak. Katakan terus terang kisah bawah. Aku dapat berlaku sopan dan barangkali bersikap baik. Tetapi aku juga dapat bersikap kasar dan bahkan yang belum pernah kau bayangkan sama sekali. Tanda petik. Kisah bawah mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun berkata lalu apa yang harus aku katakan. Apakah Angger Risang dan Nyai memang menghendaki aku berbohong? Tanda petik. Cukup bentak Risang. Tetapi kisah bawah justru tertawa. Katanya Angger tidak perlu marah. Itulah kenyataan yang kau hadapi. Tanda petik. Wajah Risang menjadi merah. Hampir saja ia bergeser mendekat dan meraih baju kisah bawah. Namun Sambi Wulung berkata kau memang tidak perlu marah Angger. Apapapun yang dikatakannya, aku dan Jati Wulung adalah saksi. Kami dapat memberikan kesaksian yang sejujurnya. Tanda petik. Tetapi kisah bawah pun berkata masih sambil tertawa. Apakah arti saksi sebagaimana kalian berdua? Seandainya kau menyebut dirimu sebagai saksi, maka kesaksian kalian tentu diragukan. Karena kesaksian kalian tentu tidak jujur. Tanda petik. Sambi Wulung mengerutkan dahinya. Tetapi kemudian ia menjawab aku mendengar apa yang kalian bicarakan di sebuah kedai. Setidak-tidaknya kalian bertiga mempunyai tanggung jawab yang sama. Tetapi karena kau adalah orang yang tertua di antara kalian bertiga, maka kau memang mempunyai tanggung jawab yang terberat. Tetapi kisah bawah menyahut dengan nada tinggi kau dapat mengarang cerita apapun sebagai kesaksianmu. Bahkan kau dan Angger Risang dapat menyusun bersama-sama. Karena sebenarnya lah kalian dapat secara bersama-sama memfitnah aku. Tanda petik. Risang benar-benar menjadi marah. Bukan saja karena jawaban kisah bawah, tetapi juga sikap kisah bawah yang seakan-akan tidak menghargainya dan bahkan tidak menghargai ibunya sama sekali. Tetapi Sambi Wulung lah yang menjawab kau berada di Tanah Perdikan Sembojan. Seandainya jika kami memfitnah sekalipun, tetapi pemimpin tertinggi di Tanah Perdikan ini percaya, maka keputusannya akan tetap berlaku atasmu. Tetapi Tanah Perdikan ini bukan ladang dari mereka yang hidup tanpa peradaban. Jika kalian mengaku orang-orang beradab, maka peradilan harus berjalan sejujur-jujurnya. Jawab kisah bawah. Apakah yang kau maksud dengan sejujur-jujurnya? Kelicikan? Kebohongan atau pemutar balikan kebenaran? Berkata Sambi Wulung. Jangan berpura-pura tidak tahu kisah bawah tertawa pula nampaknya kau bukan orang dungu kisah nak. Tanda petik. Risang benar-benar telah kehilangan kesabarannya. Sementara itu Nyi Wiradana masih berusaha menahan diri. Namun yang kemudian menyahut adalah Jati Wulung. Sudahlah. Kita tidak usah merisaukan apa yang pantas kita lakukan. Kita lupakan saja apakah yang pantas, yang seharusnya, yang paling baik dan adil, atau apapun. Sekarang serahkan orang ini kepadaku. Aku akan memukulinya sampai mati. Sesudah itu aku akan menjawab semua pertanyaan sambil tertawa semua itu fitnah. Nah, silahkan Angger Risang dan Nyi Wiradana mempercayainya. Dan membebaskan aku dari segala hukuman. Bukankah itu adil? Tanda petik. Gila potong kisah bawah dengan serta merta. Tetapi Jati Wulung tidak menghiraukannya, lah mulai bergeser dan mengambil tali yang sebelumnya dipergunakan untuk mengikat tangan kisah bawah. Katanya biarlah aku mengikatnya kembali. Atau jika ia ingin mencoba sekali lagi, biarlah ia bertempur lagi dengan kakang sambi Wulung. Baru kemudian aku akan mengikatnya dan memukulinya sampai mati. Tanda petik. Apakah kau termasuk seseorang yang tidak beradab? Bertanya kisah bawah. Aku tidak peduli jawab Jati Wulung apakah dengan demikian aku disebut beradab atau tidak, apa boleh buat. Bagaiku sebutan itu tidak berpengaruh apa-apa. Jika aku ingin memukuli orang, maka hal itu akan aku lakukan. Tanda petik. Itu bukan tingkah laku seseorang yang hidup dalam dunia peradaban kisah bawah mulai cemas. Jati Wulung sama sekali tidak menghiraukan, lah bahkan mulai mengikat tangan kisah bawah. Ketika kisah bawah mengibaskannya, maka Jati Wulung justru memilin tangan itu. Katanya kau tidak dapat melawan kami. Di sini masih ada kakang sambi Wulung. Bahkan di sini ada nyawiradana yang memiliki ilmu tidak terbatas. Tanda petik. Tetapi kau tidak dapat berbuat sekehendakmu kisah bawah hampir berteriak. Apa peduliku dengan pendapatmu? Kau bukan kepala tanah perdikan ini. Kau bukan orang yang aku segani dan kau bukan orang yang jujur menurut pendapatku. Tidak seorang pun dapat mencampuri pendapatku tentang seseorang. Berkata Jati Wulung. Sambil mengikat tangan kisah bawah. Lalu katanya seorang yang tidak jujur memang harus dipukuli. Tanda petik. Apa buktinya bahwa aku tidak jujur? Bertanya kisah bawah hampir berteriak. Tidak ada. Untuk memukul imu aku tidak perlu bukti jawab Jati Wulung. Tunggu, tunggu teriak kisah bawah ketika Jati Wulung akan menariknya dari peringgitan. Apa yang harus ditunggu? Justru Jati Wulung bertanya. Kisah bawah itu pun kemudian bertanya kepada Risang inikah yang terjadi di tanah perdikanmu. Tanda petik. Risang yang sudah marah itu menjawab dia. Aku senang melihat sikap paman Jati Wulung. Tanda petik. Tetapi ini melanggar keadilan. Aku tidak peduli jawab Risang. Ketika kemudian Jati Wulung menariknya, maka kisah bawah itu berkata jangan, jangan. Tanda petik. Kau tidak berhak melarang aku jawab Jati Wulung. Tetapi, tetapi, baiklah. Baiklah aku akan berkata. Sebenarnya kisah bawah itu hampir berteriak. Tetapi Jati Wulung masih bertanya apa yang akan kau katakan? Tentang kejujuran. Tentang saksi palsu atau tentang fitnah atas kejujuranmu. Tanda petik. Tidak. Aku akan menjawab pertanyaan kalian dengan baik. Jawab kisah bawah. Jati Wulung menarik nafas dalam-dalam. Katanya aku akan mendengarkannya. Jika kau ternyata tidak melakukannya, maka aku sudah tidak akan mempedulikan apapun juga. Tanda petik. Ya, aku akan mengatakan yang sebenarnya tentang kilurah mertap raja. Sahut kisah bawah. Jati Wulung pun kemudian duduk di belakang kisah bawah. Katanya aku tidak akan melepas tali di tanganmu lebih dahulu sebelum kau menjawab pertanyaan-pertanyaan kami dengan baik. Tetapi pergelangan tanganku akan menjadi sakit berkata kisah bawah. Jati Wulung menjawab sekenanya tidak apa-apa. Bukan tanganku yang sakit. Tanda petik. Kau telah berbuat semena mena berkata kaisah bawah. Kau kira, kau tidak berbuat demikian? Kau seakan-akan mencertawakan pertanyaan-pertanyaan kami. Meskipun aku sudah tua, tetapi darahku kadang-kadang masih panas. Jawab jati Wulung. Kisah bawah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Sementara jati Wulung berkata kau dalam keadaan yang lemah sekarang ini. Karena itu, jika kau masih saja ingin menunjukkan kelebihanmu, maka kau benar-benar akan menyesal. Tanda petik. Kisah bawah menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia memang harus menerima kenyataan itu. Nah, kisah nak berkata nyewira dana kau telah mempersulit keadaanmu sendiri. Mungkin kau merasa bahwa keteranganmu sangat kami butuhkan, sehingga kami berusaha memanjakanmu. Jika kami berbuat baik, menjamu kalian dengan minuman dan makanan, justru. Karena kami tidak ingin berbuat semena-mena. Bukan karena kami menganggap kalian orang-orang penting bagi kami. Karena seperti yang kalian ketahui, ada dua kera untuk memeras keterangan dari seseorang. Dengan memberikan apa yang dibutuhkan, atau dengan menyakitinya. Nah, kisah nak. Ingat. Kami dapat melakukan kedua-duanya. Tanda petik. Kisah bawah termangu-mangu sejenak. Namun keringat mulai mengembun dikeningnya. Sekarang, dengarlah pertanyaan kami. Bukankah kau yang bertanggung jawab atas perbuatan kalian bertiga? Bertanya Nyewiradana. Kisah bawah tidak dapat berbuat lain kecuali menganggukkan kepalanya sambil menjawab. Ya, akulah yang bertanggung jawab. Tanda petik. Nah, sebenarnya hal itu tidak penting siapapun yang bertanggung jawab. Tetapi yang penting adalah, bahwa yang bertanggung jawab tentu mengetahui, kenapa kalian berusaha dengan segala kera, bahkan mengorbankan orang-orang yang berilmu tinggi melampaui ilmu kilurah mertapraja sendiri. Bertanya Risang kemudian. Kisah bawah menjadi tegang. Namun tangannya masih terikat di belakang. Sementara Jati Wulung yang duduk di belakangnya telah menyentuh tangan itu pula. Katanya jika kau berkeberatan untuk menjawab, maka nasibmu tidak akan lebih baik dari nasib seorang pencuri yang jatuh ke tangan orang banyak. Tanda petik. Kisah bawah menarik nafas dalam-dalam katanya baiklah. Aku memang harus menjawab. Kisah bawah berhenti sejenak, lalu katanya pula kilurah sendiri. Memang bukan orang yang mempunyai banyak kelebihan. Tetapi kilurah mertapraja mengetahui, di mana pamannya menyimpan harta benda, perhiasan emas dan permata serta pusaka-pusaka milik perguruan wukir gading. Tanda petik. Orang-orang yang mendengar jawaban itu mengangguk-angguk. Risang menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis. Itukah sebabnya kenapa kilurah mertapraja menjadi orang penting? Jadi kalian dikirim oleh perguruan wukir gading atau atas kehendak kalian sendiri melakukan rencanamu mengambil aku dan menukarnya dengan kilurah mertapraja? Tanda petik. Kisah bawah memandang Risang sejenak. Namun katanya aku memang ditugaskan oleh salah satu kelompok di perguruanku. Tanda petik. Salah satu kelompok? Bertanya Risang pula. Ya. Perguruan wukir gading memang sudah pecah. Ketika terjadi pergolakan antara kelompok-kelompok yang pecah itu maka paman kilurah terluka parah. Sementara gurunya yang sedang sakit tidak tertolong lagi. Sekarang paman kilurah itu dalam keadaan yang sangat gawat, sehingga kilurah mertapraja sangat diperlukan. Ia mengetahui dengan pasti, di mana semua kekayaan perguruan wukir gading disimpan. Tanda petik. Apakah perguruan wukir gading sekarang menjadi perguruan besar dan terbuka seperti perguruan watu kuning? Tanda petik. Tidak. Murid perguruan wukir gading hanya beberapa orang. Tetapi beberapa orang itu masing-masing mempunyai pengikut-pengikutnya sendiri. Ketika terjadi pergeseran pendapat di antara murid-murid utama perguruan wukir gading, maka pengikut mereka masing-masing juga telah ikut melibatkan diri. Tanda petik. Orang-orang yang mendengarkan keterangan itu mulai mengerti tentang kedudukan kilurah mertapraja. Ternyata yang diperlukan oleh kisah bawah dan kawan-kawannya, agaknya juga oleh sekelompok orang yang lebih dahulu berusaha melepaskannya, bukan kemampuan kilurah. Tetapi bahwa kilurah mengetahui di mana harta benda perguruan wukir gading itulah yang menyebabkan orang-orang itu berusaha mendapatkannya. Dalam pada itu sambi wulung yang duduk dekat wira gading pun bertanya apakah benar keterangan itu? Tanda petik. Yang kami tahu serba sedikit adalah keadaan yang keruh dalam perguruan wukir gading. Tetapi kami sama sekali tidak tahu bahwa kilurah mertapraja menjadi penting karena ia mengetahui di mana harta benda perguruan wukir gading disimpan. Tanda petik. Orang itu berkata sebenarnya jawab kisah bawah hanya satu dua orang saja yang mengetahui persoalan yang sebenarnya. Tanda petik. Kenapa hal itu kau beritahukan kepada kami? Bertanya Nyi Wiradana bukankah kau dapat memberi pengakuan yang lebih aman dari pengakuanmu itu? Tanda petik. Aku benar-benar telah berputus asa menghadapi kenyataan ini. Bagaimanapun juga aku bersikap, namun akhirnya aku memang harus mengatakannya. Jawab kisah bawah. Baiklah berkata Jati Wulung meskipun kami belum yakin sepenuhnya bahwa yang kau katakan ini benar, namun kau sudah dapat dilepaskan dari tali pengikatmu. Tanda petik. Kisah bawah hanya berdiam diri saja ketika tali yang mengikat tangannya itu dilepaskan. Kisah bawah berkata Risang kemudian apakah selain Kilurah menurut pendapatmu, benar-benar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Tanda petik. Ya menurut pendapatku memang demikian. Juga pendapat pihak lain. Kami memang sedang berpacu untuk mendapatkan Kilurah Mertap Raja. Bahkan bukan saja dari perguruan kami yang saling berebut untuk menemukan Kilurah Mertap Raja, tetapi dari perguruan lain ternyata sudah ada yang mengetahui bahwa Kilurah Mertap Raja merupakan satu-satunya orang yang mengetahui harta benda yang tidak terhitung nilainya dan bahkan pusaka-pusaka yang sangat dihormati oleh padepokan wukir gading. Coba katakan, apakah hujud pusaka-pusaka itu, dan apakah pusaka-pusaka itu mempunyai tetengernama? Ya jawab kisah bawah sebatan G. Tombak yang disebut Kiaiwisa Raditya dan sebuah perisai yang dinamai Nyai Larsasi. Kecuali bahwa pusaka-pusaka itu dianggap bertuah, namun pusaka-pusaka itu tentu sangat mahal harganya. Kedua pusaka itu dihiasi dengan emas dan permata. Tanda petik. Risang menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia berpaling kepada ibunya, makanya Wiradana itu pun mengangguk-angguk kecil. Dengan nada dalam ia berkata kita harus menghubungi pajang. Mereka harus tahu bahwa Kilurah Mertap Raja masih diburu oleh beberapa orang. Bahkan orang-orang di luar perguruan wukir gading. Tanda petik. Risang mengangguk-angguk. Ada yang ingin dikatakannya kepada ibunya. Tetapi tidak dihadapan Kisabawa dan kedua orang kawannya. Meskipun mereka sudah tertawan, namun mungkin mereka masih dapat membuat persoalan di kemudian hari. Karena itu, maka sejenak kemudian Risang pun telah memerintahkan untuk menyimpan Kisabawa dan kedua orang kawannya. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kisabawa telah ditempatkan di tempat terpisah dari kedua orang kawannya itu. Ki. Kisabawa agaknya menjadi kecewa karena kedua kawannya tidak mau mengambil alih tanggung jawab. Sedangkan kedua orang kawannya tentu juga tersinggung karena Kisabawa ingin meletakkan beban tanggung jawab di atas pundak mereka. Baru ketika ketiga orang itu sudah disingkirkan, maka Risang pun berkata kita menghubungi Kasadala akan dapat berbuat banyak di Pajang. Bukan saja untuk mengamankan Kilurah Mertapraja, tetapi mungkin Pajang dapat menyadap keterangan dari Kilurah Mertapraja tentang harta benda yang diketahuinya. Tanda petik. Ya ibunya mengangguk-angguk sebaiknya kita memang menghubungi Angger Kasada. Tanda petik. Jika demikian, aku akan pergi ke Pajang berkata Risang. Jangankah sendiri, Risang berkata ibunya kita mengetahui bahwa orang-orang Wukir Gading sedang berusaha mendapatkan Kilurah Mertapraja yang dianggap satu-satunya orang yang mengetahui tempat harta benda itu disembunyikan. Mungkin di antara orang-orang yang ingin mengambil Kilurah Mertapraja itu mempunyai rencana yang sama seperti Kisabawa. Jadi, maksud ibu? Bertanya Risang. Biarlah kedua pamanmu saja pergi ke Pajang menemui Angger Kasada. Untuk sementara kau harus tetap berhati-hati. Berkata ibunya. Risang menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah ia memang ingin pergi ke Pajang. Selain persoalan Kilurah Mertapraja, Risang memang ingin dapat singgah di rumah Kiranggadi Payuda. Sudah agak lama ia tidak bertemu dengan Riris. Namun pertimbangan ibunya itu memang masuk akal. Bukan karena Risang menjadi ketakutan, tetapi jika rencana Kisabawa atau rencana orang lain seperti itu berhasil, maka Pajang tentu akan menjadi kebingungan. Sulit bagi Pajang untuk membiarkan Risang mengalami kesulitan jika ia jatuh di tangan orang-orang yang sedang memburu Kilurah Mertapraja itu. Tetapi Pajang tentu juga akan berpikir ulang untuk menyerahkan Kilurah Mertapraja. Harta benda yang banyak sekali akan dapat membantu usaha-usaha untuk merongrong kekuasaan Pajang. Karena itu, maka Risang memang memutuskan untuk minta kepada Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk pergi ke Pajang, menemui Kasada dan mengatakan apa yang terjadi di Tanah Perdikan Sembojan. Mereka juga harus memberitahukan bahwa Kilurah Mertapraja memang sedang diburu oleh orang-orang yang menganggap bahwa Kilurah itu adalah satu-satunya orang yang mengetahui setumpuk harta benda yang tersembunyi serta dua pusaka yang dianggap bertuah, setidak-tidaknya oleh perguruan Wukir Gading. Apakah kami harus berangkat sekarang? Bertanya Sambi Wulung. Besok pagi-pagi sajalah jawab Risang Malam nanti kita akan membicarakan apa saja yang perluka sampaikan kepada Kasada sehingga tidak akan ada yang terlampaui. Tanda petik. Kesempatan yang sempit itu masih juga dipergunakan oleh Risang untuk berbicara dengan Wira Gending dan Kertawirit. Nampaknya keduanya memang tidak terlalu banyak mengetahui tentang Kilurah Mertapraja. Yang mereka ketahui hanyalah, mereka harus berusaha untuk mengambil Kilurah itu dari pajang dengan kera apapun juga. Kisah Bawa tidak pernah mengatakan bahwa Kilurah adalah satu-satunya orang yang mengetahui tentang harta benda dan pusaka-pusaka itu berkata Wira Gending. Yang kami ketahui adalah, bahwa Kilurah Mertapraja adalah kemanakan murid tertua dari pemimpin perguruan Wukir Gending. Sambung Kertawirit. Apakah kalian juga murid dari perguruan Wukir Gending? Bertanya Risang. Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian Kertawirit itu berkata kami bukan murid-murid perguruan Wukir Gending. Kami berada di lingkungan perguruan itu karena kami justru sedang dipersiapkan untuk menjadi keluarga perguruan Wukir Gending. Sedangkan Kisah Bawa adalah calon murid utama dari perguruan itu. Tanda petik. Risang mengangguk-angguk. Agaknya perguruan Wukir Gending sengaja membuat tataran-tataran bagi orang-orang yang ingin menjadi murid di perguruan itu. Namun kemudian Risang berdesis tetapi agaknya telah terjadi pemberontakan dan pengkhianatan di perguruan Wukir Gending. Tanda petik. Ya jawab Wukir Gending. Dalam pemberontakan itu, Paman K.I. Lurah Mertapraja dan gurunya mengalami kesulitan. Bahkan gurunya yang sedang dalam keadaan sakit telah terbunuh. Tanda petik. Apakah Paman K.I. Lurah itu akan dapat tertolong? Bertanya Risang. Semua pihak menghendaki Paman K.I. Lurah itu tetap hidup. Tetapi keadaannya sudah sangat gawat, sehingga orang-orang Wukir Gending itu menghendaki hadirnya K.I. Lurah Mertapraja. Tanda petik. Risang mengangguk-angguk. Namun keterangan yang didapatkannya dirasanya sudah cukup. Yang penting pajang mengetahui bahwa K.I. Lurah memang sedang diburu oleh beberapa pihak, karena K.I. Lurah mengetahui di mana pamannya menyimpan harta benda dan pusaka-pusaka yang tidak ternilai harganya. Malam itu segala sesuatunya sudah diputuskan. Sambi Wulung dan Jati Wulung akan berangkat ke Pajang untuk menemui Kasada dan menyampaikan pesan tentang kedudukan K.I. Lurah di antara para murid perguruan Wukir Gading. K.I. Lurah sendiri bukan murid utama dari perguruan Wukir Gading berkata Risang agaknya segala sesuatunya itu terjadi karena paman K.I. Lurah adalah murid tertua dan terpercaya dari pemimpin perguruan itu. Juga karena K.I. Lurah adalah seorang pemimpin dari lingkungan keperajuritan di Madiun, sehingga kedudukannya akan dapat dimanfaatkannya. Berkata ibunya. Ya, itulah agaknya sebabnya, kenapa K.I. Lurah menjadi sangat penting di antara orang-orang Wukir Gading. Tanda petik. Demikianlah, malam itu Sambi Wulung dan Jati Wulung telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk menempuh perjalanan yang panjang. Mereka akan berangkat pagi-pagi sekali sehingga udara masih akan terasa segar. Meskipun mereka tentu akan memasuki saat-saat matahari membakar langit, namun perjalanan mereka sudah cukup jauh dan semakin mendekati tujuan. Ketika Fajar mulai membayang di langit di keesokan harinya, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung pun telah bersiap untuk berangkat. Mereka telah makan pagi secukupnya. Mereka pun telah menerima pesan-pesan dari Risang dan Nyi Wiradana, apa yang sebaiknya mereka lakukan. Baik di perjalanan maupun setelah mereka berada di pajang. Jika Kasada tidak ada di baraknya atau sedang bertugas kemanapun dalam keadaan yang gawat seperti sekarang ini dalam hubungannya antara Mataram dan Madiun, maka kau dapat menemui Kirangga di payuda. Pesan Risang Baik Nger jawab Sambi Wulung tetapi jika Kirangga juga tidak ada, bukankah aku dapat melaporkannya kepada Kitu Menggung Jaya Yuda? Tanda petik Ya jawab Perisang yang penting persoalan ini dapat diketahui oleh pimpinan keperajuritan pajang karena persoalannya bukan persoalan yang sederhana. Tanda petik Sambi Wulung dan Jati Wulung mengangguk-angguk. Dengan bekal pesan-pesan yang cukup, maka keduanya pun segera menginggalkan tanah perdikan Sembojan menuju ke pajang. Dalam pada itu, Nyi Wiradana juga selalu berpesan kepada Risang agar ia tidak meninggalkan kewaspadaan. Kemungkinan-kemungkinan yang buruk masih saja dapat terjadi di tanah perdikan Sembojan itu sendiri. Dalam pada itu, Sambi Wulung dan Jati Wulung telah memacu kudanya langsung menuju ke pajang. Namun mereka harus berhenti di perjalanan untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat, makan dan minum secukupnya sebagaimana Sambi Wulung dan Jati Wulung itu sendiri. Di sepanjang perjalanan mereka, keduanya tidak mengalami hambatan yang berarti. Ketika mereka berada di kedai, mereka memang mendengar pembicaraan antara beberapa orang yang mencemaskan perkembangan keadaan antara Mataram dan Madiun. Mereka seakan-akan terombang ambing oleh satu keadaan yang tidak pasti. Bayangan-bayangan yang muram di masa mendatang serta kecemasan yang mencekam. Ketakutan akan terjadi perang memang terasa di mana-mana. Selamanya perang akan membawa bencana bagi kehidupan. Darah dan air mata akan menyiram bumi yang banyak kehilangan hasil tanaman karena rusak di landa arus kaki-kaki kuda yang membawa prajurit bersenjata serta terinjak-injak kaki orang-orang yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Namun lebih dari itu bumi juga akan menerima kembali putra-putra terbaiknya yang gugur di pertempuran dengan tubuh yang koyak oleh senjata dan bahkan dengan luka arang keranjang. Demikianlah, ketika matahari turun ke kaki langit di ujung barat, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah berada di kota Pajang. Sebelum mereka memasuki barat prajurit yang dihuni oleh Kasada, mereka sekali lagi telah singgah di sebuah kedai. Selain untuk mengeringkan keringa, mereka pun merasa sangat haus. Karena itu, maka baru menjelang senja mereka sampai ke pintu gerbang barat Kasada. Ketika mereka menanyakan kepada prajurit yang bertugas, ternyata bahwa Kasada ada di barak itu, sehingga dengan demikian maka tugas mereka tidak akan menjadi lebih sulit. Kedatangan mereka memang mengejutkan Kasada. Karena itu, maka keduanya langsung diterima di tempat yang khusus. Setelah menanyakan keselamatan perjalanan keduanya serta keluarga di Tanah Perdikan Sembojan, maka Kasada yang ingin segera mengetahui kepentingan mereka, bertanya Paman, apakah kedatangan Paman berdua ini sekedar menengok keselamatan kami di Pajang, atau ada kepentingan lain yang penting? Tanda petik. Kami memang datang untuk menyampaikan pesan yang menurut penilaian kami di Tanah Perdikan cukup penting, ger. Jawab Sambi Wulung. Kasada mengangguk-angguk, sementara Sambi Wulung berkata masih menyangkut kilurah mertapraja? Tanda petik. Apakah ada perkembangan baru tentang kilurah atau barangkali perguruan wukir gading atau perguruan watu kuning? Tanda petik. Sambi Wulung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mulai menceritakan peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan Sembojan, tentang tiga orang berkuda serta pengakuan mereka tentang hubungan mereka dengan kilurah mertapraja. Kasada mendengarkan keterangan Sambi Wulung itu dengan saksama. Sekali-sekali alisnya berkerut. Sekali-sekali Kasada itu mengangguk-angguk kecil. Demikian Sambi Wulung selesai menyampaikan pesannya, maka Kasada pun berdesis jadi itulah latar. Belakang dari usaha orang-orang wukir gading untuk mengambil kilurah mertapraja? Tanda petik. Yangger jawab Sambi Wulung. Angger Riseng memerintahkan kami datang untuk menyampaikan hal itu, agar dapat diteruskan kepada pimpinan keprajuritan pajang, khususnya yang menangani penahanan kilurah mertapraja. Agaknya mereka masih belum akan menghentikan usaha mereka. Mungkin dengan karus sebagaimana akan mereka lakukan atas Angger Riseng. Mungkin mereka akan menangkap atau mengambil orang-orang yang dianggap penting, sehingga cukup berharga untuk ditukar dengan kilurah mertapraja. Bahkan mungkin mereka akan mengambil keluarga salah seorang pemimpin di pajang ini. Tanda petik. Terima kasih paman jawab Kasada Hal itu akan dapat mendorong kami untuk berhati-hati. Tanda petik. Mungkin pajang dapat menyadap keterangan kilurah agar menunjukkan simpanan itu. Sebelum harta benda itu jatuh ke tangan orang yang tidak berhak, maka sebaiknya pajang dapat menguasainya lebih dahulu. Jika ternyata harta benda itu adalah harta benda yang tidak sah, maka pajang dapat merampasnya dan dipergunakan untuk kepentingan negara. Karena di tangan orang-orang yang tidak berhak apalagi di tangan orang yang berniat jahat terhadap pajang, harta benda itu akan dapat menimbulkan persoalan yang gawat. Setidak-tidaknya dalam keadaan yang gawat sekarang ini, orang-orang yang berniat jahat itu akan dapat membuat keadaan semakin rumit. Berkata Sambi Wulung. Ya, paman. Paman benar. Wang itu akan dapat ditabur untuk dapat menumbuhkan kesulitan desis Kasada. Agaknya memang demikian, ger. Jawab Sambi Wulung. Lalu katanya karena itu, segala sesuatunya. Terserah kepada Angger. Mungkin Angger akan berhubungan dengan para pemimpin keperajuritan di pajang. Tentu. Aku akan menghadap Ki Rangga di Payuda. Kemudian tentu Ki Tumenggung Jaya Yuda. Jawab Kasada. Mudah-mudahan persoalan ini akan segera dapat diatasi. Jika harta benda dan pusaka-pusaka itu sudah berada di tangan pajang, maka persoalannya tentu akan segera selesai. Berkata Sambi Wulung orang-orang yang memburu Kilurah Mertap Raja akan menghentikan kegiatan mereka, sehingga tidak akan mengancam beberapa orang lagi. Tanda petik. Aku setuju dengan pendapat itu, paman. Mudah-mudahan para pemimpin keperajuritan pajang segera tengger dan dengan cepat menangani persoalan ini. Tanda petik. Demikianlah, maka Sambi Wulung pun kemudian menyerahkan segala sesuatunya kepada Kasada. Namun menanggapi persoalan itu, Kasada yang ingin berbuat sesuatu dengan cepat, justru mengajak Sambi Wulung dan Jati Wulung untuk menghadap Ki Rangga di Payuda. Ternyata Ki Rangga pun tanggap pula. Namun ia menganggap sudah terlalu malam untuk menghadap Ki Tumenggung Jaya Yuda. Kapan kalian akan kembali ke tanah Perdikan Sembojan? Bertanya Ki Rangga di Payuda. Besok Ki Rangga. Jika mungkin besok pagi-pagi benar. Tanda petik. Jangan terlalu pagi. Sebaiknya hal ini cepat ditangani. Karena itu, besok kita menghadap Ki Tumenggung. Sebelum matahari sepenggalah, maka kalian sudah dapat berangkat meninggalkan pajang. Berkata Ki Rangga kemudian, Sambi Wulung dan Jati Wulung yang pada dasarnya memang ingin agar hal itu diselesaikan dengan cepat, tidak menolak. Mereka bersedia untuk tinggal sampai mendapat kesempatan bertemu dan berbicara dengan Ki Tumenggung Jaya Yuda. Malam itu Sambi Wulung dan Jati Wulung bermalam di barak itu atas izin Ki Rangga di Payuda. Namun pagi-pagi benar keduanya telah berbenah diri. Meskipun demikian, mereka harus menunggu sampai Ki Tumenggung duduk di ruang khusus yang diperuntukkan baginya serta untuk menerima tamu-tamunya. Ketika Ki Tumenggung sudah berada di ruangannya, maka Ki Rangga di Payuda telah minta waktu untuk dapat menemuinya mendahului segala acara Ki Tumenggung yang lain. Ternyata Ki Tumenggung tidak berkeberatan, sehingga Sambi Wulung, Jati Wulung dan Kasada langsung dapat diterimanya bersama Ki Rangga di Payuda. Ketika persoalan yang dibawa oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung itu disampaikan kepada Ki Tumenggung, maka Ki Tumenggung pun telah memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Bukan saja soal harta benda itu sendiri. Tetapi bahwa ada niat sekelompok orang untuk melakukan perbuatan jahat memang harus mendapat perhatian yang khusus berkata Ki Tumenggung. Namun katanya kemudian tetapi sayang, bahwa letak perguruan wukir ganding itu berada di daerah Madion. Seandainya kita dapat menyadap keterangan dari Ki Lurah Mertap Raja, maka kita harus menyusup ke daerah Madion. Tanda petik. Mudah-mudahan harta benda yang disimpan Ki Lurah itu tidak berada di daerah Madion Desis Sambi Wulung. Kemungkinannya memang kecil sekali. Tetapi kita harus mencoba memastikannya berkat Aki Tumenggung. Ya, Ki Tumenggung Desis Sambi Wulung kemudian. Dalam pembicaraan itu, maka Ki Tumenggung pun telah bersedia untuk membicarakan persoalan itu dengan para pemimpin keperajuritan di Pajang, terutama yang langsung bersangkutan dengan penahanan Ki Lurah Mertap Raja. Ki Tumenggung juga memperhatikan care yang telah ditempuh oleh Kisabawa dengan mencoba untuk mengambil risang yang akan diusahakan untuk dapat ditukar dengan Ki Lurah Mertap Raja. Care seperti itu memang dapat saja dilakukan di Pajang ini berkata Ki Tumenggung. Bahkan Ki Tumenggung pun sependapat bahwa mungkin sasarannya adalah keluarga orang-orang yang berpengaruh di Pajang. Demikianlah, setelah Ki Tumenggung Jaya Yuda menyatakan kesediaannya untuk menangani persoalan itu, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung telah mohon diri. Apakah Ki Sanak tidak akan bermalam lagi semalam di Pajang sehingga Ki Sanak sempat melihat-lihat keadaan kota hari ini? Kami mendapat pesan dari Anggeri Sang, agar kami segera kembali jawab Sambi Wulung. Baiklah sahut Ki Tumenggung aku mengucapkan terima kasih atas keterampilan kalian di Tanah Perdikan Sembojan untuk mengatasi persoalan yang timbul. Keterangan kalian sangat berarti bagi kami. Tanda petik. Demikianlah, maka Sambi Wulung dan Jati Wulung pun telah minta diri. Meskipun Kasada masih mempersilahkan mereka untuk menunda keberangkatan mereka sejenak. Kita pergi ke dapur. Berkata Kasada. Tetapi Sambi Wulung dan Jati Wulung sambil mengucapkan terima kasih, minta diri untuk segera dapat kembali ke Tanah Perdikan Sembojan. Sebagai mana mereka berangkat, maka di perjalanan kembalipun keduanya tidak mengalami hambatan. Jika sekali-sekali mereka berhenti adalah karena mereka atau kuda mereka menjadi letih, haos atau lapar. Dengan perkembangan terakhir, maka Tanah Perdikan Sembojan masih harus tetap berhati-hati. Risang masih harus tetap memperhatikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi di Tanah Perdikan Sembojan, bahkan atas keluarga Risang itu sendiri. Dalam pada itu, ketika hal itu didengar oleh Kiai Badra, Kiai Soka dan Nyi Soka yang sudah semakin tua, maka mereka pun berpendapat bahwa sudah waktunya untuk menempah Risang dengan mewarisinya ilmu jangat kinatron sepenuhnya. Dengan demikian, maka Risang akan mempunyai bekal yang lebih baik untuk mengatur pemerintahan di Tanah Perdikan Sembojan. Tetapi ia masih terlalu muda berkata Nyi Soka darahnya masih terlalu cepat menjadi panas. Meskipun Risang termasuk seorang yang mengerti dan dapat mendudukan dirinya pada jabatannya, namun umurnya yang muda itu memang sangat berpengaruh. Tanda petik. Kiai Badra mengangguk-angguk. Katanya tetapi ia akan menghadapi persoalan yang semakin bersungguh-sungguh dengan tugasnya sebagai Kepala Tanah Perdikan Sembojan. Karena itu, dengan pengawasan yang terus-minerus oleh ibunya, maka aku kira ilmu itu akan sangat berarti baginya. Tanda petik. Nyai Soka memang tidak menentang. Apalagi ketika Kiai Soka berkata kita pun menjadi semakin tua. Meskipun ibunya juga sudah menguasai ilmu jangat kinatron, namun sebaiknya kitalah yang mewariskan langsung kepada Risang. Karena sebenarnya lah ilmu itu selama ini telah berkembang. Namun sebelumnya, kita memang perlu menyempurnakan kemampuan Lesuari lebih dahulu. Apakah itu penting? Bertanya Nyai Soka. Bukankah beban tugas terberat sekarang berada di tangan Risang? Tanda petik. Kemudahannya memang memerlukan imbangan jawab Kiai Soka jika ilmu Suari menjadi lebih sempurna, sementara itu pengalamannya juga mampu memberikan warna-warna khusus, maka ia akan tetap dapat mengendalikan Risang, sementara Suari juga akan tetap mempunyai wibawa yang tinggi di mata Risang, karena Suari akan dapat membantu perkembangan ilmu Risang dengan tataran yang lebih baik. Tanda petik. Aku sependapat berkata Kiai Badera maksudmu, jika pada sesuatu saat ada sesuatu yang mendorong Risang untuk melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan, ibunya masih mempunyai cukup wibawa untuk meredamnya. Tanda petik. Akhirnya ketiga orang tua itu sepakat. Dalam waktu yang dekat, segala rencana itu akan dilaksanakan. Namun ketiganya juga sepakat, bahwa apa yang akan mereka lakukan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Ketika hal itu di hari berikutnya disampaikan kepada Suari, maka Suari pun menjadi termangu-mangu. Bahkan dengan nada berat ia bertanya kenapa harus aku ya NG. Mendapat kesempatan lebih baik dari Risang? Aku sudah semakin tua, sementara Risang sedang tumbuh sekarang ini. Tanda petik. Kiai Badera lah yang memberi penjelasan kepada Nyi Wiradana kenapa orang-orang tua itu berniat untuk meningkatkan ilmunya. Peningkatan ilmumu itu disertai dengan tanggung jawab yang besar berkata Kiai Badera kemudian. Nyi Wiradana tidak membantah lagi. Meskipun ia sudah menjadi semakin tua, namun ia merasa bahwa hal itu merupakan satu tugas dan tanggung jawab baginya. Karena itu, maka sebagaimana dikehendaki oleh ketiga orang tua itu, maka Iswari harus menyisihkan beberapa hari secara khusus untuk berada di dalam sanggar bersama ketiga orang gurunya yang masih akan menempanya justru di masa umurnya menjadi semakin tua. Namun bagi Iswari, tidak ada kelambatan untuk menambah ilmu. Bahkan dengan demikian, pada saat-saat Fat tidak lagi mampu berbuat sesuatu nanti, masih ada yang dapat diwariskan kepada anak satu-satunya itu. Kalau saja Risang tidak mengembangkan ilmunya. Tidak banyak orang yang tahu apa yang dilakukan oleh Nyi Wiradana. Hanya Risang dan satu-dua orang tertentu mengetahui, kenapa ibunya di hari-hari terakhir lebih banyak menutup diri di dalam sanggar. Bahkan tiga hari terakhir, Nyi Wiradana sama sekali tidak nampak keluar dari sanggar. Bersama ketiga orang gurunya Nyi Wiradana menekuni puncak dari kemampuan ilmu janget kinatelot yang telah disempurnakan oleh ketiga orang yang berilmu tinggi itu. Sementara itu, Risang juga telah diberitahu bahwa akan datang giliran baginya untuk memasuki sanggar sebagaimana ibunya. Namun yang sudah pasti, karena apa yang harus diterima oleh Risang adalah kebulatan ilmu janget kinatelon, maka bebannya akan terasa lebih berat, lah harus berangkat dari landasan ilmu itu, sementara ibunya sudah hampir berada di puncak. Namun Risang adalah seorang anak muda yang unsur kewadagannya justru sedang berkembang, sehingga ia tentu akan dapat memanggul beban yang lebih berat itu. Apalagi sejak beberapa lama Risang memang sudah dipersiapkan sehingga landasan dan dasar ilmu itu sudah mapan di dalam dirinya. Sementara itu, dipajang terasa udara seakan-akan menjadi semakin panas. Langit bagaikan terbuka sedangkan dari puncak gunung merapi asap lahari yang mendidih mengepul dan menebar sampai ke atas pajang. Dalam keadaan yang demikian, maka kesiagaan pun menjadi semakin tinggi. Para prajurit telah mengasah kemampuan mereka masing-masing. Di setiap barak prajurit, latihan-latihan pun berlangsung setiap saat. Jika terjadi perang, maka para prajurit itu telah benar-benar bersiaga. Dalam keadaan yang demikian, maka guru Kasada memutuskan untuk memberikan bekal terbaik bagi muridnya. Kasada memang hampir setiap sore datang ke rumah gurunya yang disediakannya di pajang, atas izin kirangga di payuda. Kasada berkata gurunya persoalan yang memanas antara mataram, termasuk pajang, dengan Madiun harus kau tanggapi dengan sungguh-sungguh. Sebagai mana kau ketahui, di Madiun banyak terdapat orang-orang berilmu tinggi, sehingga karena itu, maka jika terjadi perang, maka kau harus mempunyai bekal yang cukup. Tanda petik. Maksud guru? Bertanya Kasada. Kau harus mencapai tataran yang pantas untuk pergi ke Madiun jika kau ditugaskannya. Berkata gurunya karena itu Kasada, aku berniat untuk meletakkan bekal terbaik yang dapat aku berikan. Tanda petik. Kasada hanya dapat menundukkan kepalanya. Sementara gurunya berkata kau sudah matang dengan ilmu yang kau kuasai sekarang. Karena itu, maka aku ingin, agar kau juga mewarisi ilmu yang terbaik yang aku miliki. Gurunya berhenti sejenak, lalu katanya pula, semula aku memang merasa ragu, bahwa kau masih terhitung muda. Namun untuk turun ke medan perang di Madiun, maka kau tentu memerlukannya. Tanda petik. Kasada masih belum menjawab. Kepalanya justru semakin menunduk. Sementara itu gurunya berkata selanjutnya kau akan menerima warisan ilmu guntur geni. Jantung Kasada menjadi berdebar-debar. Sementara itu ia sadar, bahwa waktunya tidak terlalu longgar, karena ia harus berada di baraknya setiap hari. Di sore hari ia memang mendapat izin untuk menemui gurunya, karena ia memang berterus terang, bahwa ia masih ingin menambah ilmunya. Namun untuk menerima ilmu puncak dari gurunya, maka ia tentu memerlukan waktu yang khusus. Gurunya memang melihat keragu-raguan di wajah muridnya. Gurunya tahu, bahwa keragu-raguan itu bukan karena Kasada tidak sanggup untuk menjalani laku saat ia harus mewarisi ilmu puncaknya itu. Tetapi apakah ia mempunyai waktu untuk itu? Karena itu, maka gurunya itu pun berkata Kasada. Sebaiknya kau berterus terang kepada Kirang Gadi Payuda. Bukankah ia selalu bersikap baik terhadapmu? Untuk mempersiapkan diri kau tidak perlu mempergunakan waktu lebih dari yang sudah kau dapatkan sampai saat ini. Hanya di saat terakhir, kira-kira dua pekan mendatang, kau memerlukan waktu khusus selama tiga hari tiga malam. Kasada mengangguk-angguk kecil. Dengan nada rendah ia pun kemudian berkata aku akan mencoba guru. Tanda petik. Katakan, bahwa kau memerlukan bekal lebih baik seandainya kau mendapat tugas untuk pergi ke Madiun. Kirang Gadi Payuda tentu tidak mau membiarkan kau gugur di medan pertempuran. Tanda petik. Kasada mengerutkan dahinya, sementara gurunya berkata Kasada, menurut keteranganmu, Kirang Gadi bersikap terlalu baik kepadamu. Bahkan Kirang Gadi justru sering menyebut-nyebut nama anak gadisnya di hadapanmu. Bahkan menurut cerita Ramu, kau pernah, bahkan tidak hanya sekali, diperintahkan oleh Kirang Gadi untuk pergi ke rumahnya, antara lain menyampaikan bingkisan permintaan anak gadis itu kepada Kirang Gadi Payuda. Tanda petik. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu gurunya berkata kau memang masih terlalu hijau. Bahkan mungkin kau terlalu berhati-hati. Tetapi meskipun yang dilakukan oleh Kirang Gadi itu tanpa maksud tertentu. Namun satu hal yang kau ketahui, setidak-tidaknya bahwa Kirang Gadi itu tidak membencimu. Tanda petik. Kasada mengangguk kecil. Jawabnya ya, guru. Nah, jika demikian, maka Kirang Gadi tentu akan berusaha membantumu, bahwa kau akan mendapat waktu untuk menerima warisan ilmu tertinggi yang ada padaku. Dan itu akan sangat berarti jika pada suatu saat kau pergi ke Madiun. Tanda petik. Kasada mengangguk-angguk. Katanya ya, guru. Aku akan mencoba menyampaikannya kepada Kirang Gadi Payuda. Tanda petik. Baik Kasada. Selebihnya, dalam kesibukan ini, kau tidak usah merasa terganggu perasaanmu oleh kehadiran gadis itu di dalam hatimu. Seperti yang sudah aku katakan, maka kau harus berbuat sebagai seorang laki-laki. Sikap gadis itu baik kepadamu, bahkan menurut pendapatku, ia memang memberikan harapan kepadamu dengan sikapnya yang manja itu. Kau tidak usah terlalu banyak menilai dirimu sendiri. Segan, rendah diri atau perasaan-perasaan lain yang dapat menjadi hambatan. Berkata gurunya. Namun kemudian gurunya itu menambahkan meskipun demikian, aku minta untuk sementara kau pusatkan perhatianmu pada pewarisan ilmumu itu lebih dahulu. Tanda petik. Ya, guru Kasada mengangguk lemah. Nah, waktumu tidak terlalu banyak lagi. Sebelum pecah perang yang sebenarnya antara Mataram dan Madiun, maka kau harus sudah mewarisi ilmu Gunturgeni. Demikianlah, maka ketika Kasada kembali ke baraknya, berbagai persoalan telah bergejolak di dalam dadanya. Di luar sadarnya ia telah menilai kembali sikap kirangga di payuda, sikap riris dan keluarganya yang lain. Namun, kemudian Kasada terhenti pada satu masalah yang dianggapnya sangat penting. Pewarisan ilmu Gunturgeni. Sebenarnya lah bahwa Kasada tidak ingin terlambat. Di hari berikutnya ia sudah menghadap kirangga untuk menyampaikan permohonan agar ia mendapat kesempatan mewarisi ilmu puncak dari perguruannya. Ilmu Gunturgeni. Kirangga di payuda termangu-mangu sejenak. Sulit bagi seorang prajurit untuk mendapatkan waktu tiga hari tiga malam berturut-turut dalam keadaan yang gawat seperti itu. Sekali-sekali Kasada memang meninggalkan barak untuk pergi ke rumah kirangga jika kirangga mengutusnya untuk berbagai macam keperluan. Bahkan keperluan yang tidak penting sekalipun. Namun itu dilakukan di sore hari dan hanya memerlukan waktu yang singkat, karena jarak rumah kirangga dengan barak itu tidak terlalu jauh. Namun dalam pada itu, Kasada pun berkata tetapi dalam waktu tiga hari itu, aku tidak keluar dari kota raja kirangga. Aku akan berada di sanggar guruku. Tanda petik. Meskipun tidak keluar kota raja, namun kau tidak berada di barak sahut kirangga. Kasada mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Baiklah berkata kirangga aku akan berusaha. Tetapi aku belum menyatakan kesanggupanku. Tanda petik. Terima kasih kirangga jawab Kasada yang kemudian minta diri untuk kembali ke pasukannya. Permintaan Kasada itu ternyata telah menjadi beban bagi kirangga, lah mengerti bahwa dengan ilmu itu, maka Kasada akan dapat melindungi dirinya dengan lebih baik. Kirangga pun menyadari bahwa banyak prajurit pilihan di Madiun, sehingga seorang lurah prajurit memang harus mempunyai bekal yang cukup. Seorang lurah prajurit memang harus memiliki bekal kanuragan yang tinggi karena pada umumnya lurah prajurit harus ada di tengah-tengah prajuritnya di medan perang. Lurah prajurit harus memiliki kemampuan mengatur prajurit-prajuritnya. Tetapi karena ia sendiri ada di antaranya, maka lurah prajurit itu sendiri bukan saja harus mampu mengatur gelar dalam perang gelar, namun juga memiliki kemampuan. Dalam perang gelar, maka pada umumnya lurah prajurit akan menjadi paruh gelar atau senapati pengapit. Namun dalam gelar perang yang tertutup, maka lurah prajurit akan dapat menjadi ujung gelar yang pertama-tama berbenturan dengan lawan. Kirangga memang memikirkan kemungkinan itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat terakhir, ia sudah banyak memberi kesempatan kepada Kasada untuk bertemu dengan anak gadisnya. Justru sejak Jangkung pergi ke tanah perdikan Sembojanlah memang tidak yakin bahwa Jangkung tidak mengatakan sesuatu tentang hubungan antara Riris dan Kasada, serta sikap Kirangga itu sendiri. Namun ternyata bahwa sampai hari-hari terakhir, Risang tidak pernah datang ke rumahnya, apalagi menunjukkan sikap yang berlebihan. Agaknya Jangkung berkata sebenarnya, bahwa ia tidak mengatakan sesuatu kepada Risang tentang adiknya. Berkata Kirangga kepada diri sendiri. Sebenarnya lah bahwa Risang memang tidak mendapat kesempatan untuk mengunjungi Riris di rumahnya. Keadaan di tanah perdikan Sembojan ternyata tidak segera tenang. Risang masih dibayangi oleh usaha beberapa orang yang memburuki lurah Mertap Raja, sehingga ia harus tetap tinggal di tanah perdikan. Di saat-saat terakhir, Risang juga tidak dapat meninggalkan tanah perdikannya sejak ibunya dipersiapkan untuk menyempurnakan ilmu di dalam dirinya, ilmu Janget Kina Telon. Karena ibunya yang sedang ditempa oleh ketiga kakek dan neneknya, maka Risang memang sepenuhnya harus memimpin tanah perdikan itu. Sehingga datang saatnya, Nyi Wiradana harus menjalani laku patigeni, tiga hari tiga malam. Meskipun umur Nyi Wiradana sudah sampai pada titik separobaya, maka unsur kewadagannya memang sedikit menghambatnya. Meskipun demikian, karena Nyi Wiradana pada dasarnya sudah memiliki ilmu yang tinggi, maka jenjang terakhir dari ilmunya itu memang tidak terlalu menyulitkannya. Demikianlah, ketika laku terakhir sudah dijalani, maka keseluruhan laku bagi Nyi Wiradana sudah menjadi tuntas. Dalam keadaan yang letih, Nyi Wiradana telah mewarisi ilmu Janget Kina Telon yang telah disempurnakan itu dengan utuh, lengkap dan bulat. Di hari yang sudah ditentukan, maka telah disediakan landa merang bagi Nyi Wiradana untuk mandi keramas, lah harus membersihkan seluruh tubuhnya sebagaimana hatinya harus menjadi bersih pula. Karena ilmu Janget Kina Telon bukannya ilmu yang dapat dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Ketika Nyi Wiradana keluar dari Sanggar, maka Risang telah menjemputnya, lah tahu bahwa ibunya tentu akan menjadi sangat letih. Ilmu Janget Kina Telon memang harus diwarisi dengan laku, dengan sikap dan perbuatan. Ilmu Janget Kina Telon tidak dapat diwarisi dengan hanya sekedar ditiup ubun-ubunnya, atau menirukan satu dua kalimat saja. Karena itu, sesuai dengan kemauan yang baik di saat ilmu itu ditekuni, serta keyakinan yang bulat, bahwa hasil terakhir dari laku yang dijalani disertai doa dan permohonan kepada Yang Maha Agung itu ada di tangannya, maka ilmu itu harus memberikan arti bagi orang banyak. Namun ketika Risang akan membimbing ibunya untuk mandi keramas sebelum melakukan yang lain, ibunya itu berdesis panggil orang lain. Kedua kakek dan nenekmu yang sudah menjadi semakin tua itu pun menjadi sangat letih. Biarlah mereka membantu membimbing mereka keluar dari Sanggar. Tanda petik